Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur siang hari ini kita dapat bertemu virtual seindah reality dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan arah Apsi Pusat. Itu ini kelas digital angkatan ke-25. Alhamdulillah, Prof. Bunur, ini kita ada 17 orang. Di grup ada 25, tapi di antaranya 8 adalah panitia. Bapak-Ibu, untuk pelatihan digital ini yang hari ke-2, itu tentang pengembangan profesi dan dupak, di mana akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, ini ya, Prof. Dr. Tri Marhaini Pujia Suti M. Home, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ini adalah panutan Apsi, semuanya berguru sama beliau. Dan nanti akan dampingi dengan untuk rupaknya oleh Bunur Aini, MPD, pengawas dari Cianjur. Ini juga, Ibu Isatu ini juga penuh inovatif karyanya, nanti dibimbing sampai selesai. Ini salah satu pengawas berprestasi. Tahun berapa ya, Bunur? Kita lupa nih, dua tahun lalu ya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu dengan pertemuan ini membawa manfaat, kemudian meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa agar senantiasa kita diberikan kelancaran, kesuksesan, kemudian tidak ada kendala dalam segala hal. Baiklah Bapak-Ibu, untuk berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk beri saat waktu, saya serahkan pada Butri dulu ya. Mungkin Butri untuk memberikan materi tentang bagaimana pengembangan profesi untuk kita. Silakan, Prof. Siap. Baik. Terima kasih, Bu Ros, Bu Nuraini, dan kawan-kawan panitia yang kebetulan ada di Romini, Bapak-Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, materi siang ini saya adalah ingin berdiskusi tentang pengembangan profesi. Meskipun pengembangan profesi itu sudah bukan hal yang baru ya bagi Bapak-Ibu. Tetapi kadang-kadang ada pemahaman-pemahaman yang kurang pas karena hanya berkembang dari temannya, berkembang dari mulut ke mulut. Hanya kadang-kadang mendengar isu. Sehingga kadang-kadang pengembangan profesi itu dipersepsi yang salah. Nah, tugas kita, tugas saya siang ini adalah menyamakan persepsi. Nah, menyamakan persepsi itu bukan mengajari Bapak-Ibu, tetapi kita berdiskusi bersama. Karena kita memang virtual dan tidak bisa berinteraksi tatap muka, maka saya akan menyampaikan dulu poin-poin pengembangan profesi yang ini khusus pada karya tulis ilmiah, publikasi ilmiah karya tulis. Nah, nanti Bapak-Ibu kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin dicatat dulu, baru ketika saya si tanya-jawab, baru bisa bertanya. Karena kalau di ruangan yang nyata, yang nyata mungkin kita bisa langsung ngangkat tangan, bisa langsung berdiskusi, berdialog. Tapi karena ini virtual, agar lalu lintasnya bisa terkendali, maka saya menyampaikan dulu. Begitu. Nah, Bapak-Ibu, izinkan saya share screen. Buruh, sudah? Ya, sudah, Prof. Belum? Belum. Belum? Belum, silahkan. Sekarang sudah. Sekarang? Sudah, Prof. Baik. Mana ya materiku? Kok hilang? Sebentar. Oh, ini? Oke. Nah, Bapak-Ibu, saya ingin memulai bahwa apa yang saya sampaikan, sekali lagi apa yang tayang pada layar laptop Bapak-Ibu, itu bukan kata saya. Tetapi berdasarkan Permendikut 143 2014. saya hanya menyampaikan, mungkin lebih memperjelas. Maksudnya begitu ya. Kenapa saya bisa menyampaikan dan lebih memperjelas? Karena saya yang ikut menyusun ini ya, ikut menyusun Permendikut ini. Bahkan sejak awal ya, sejak tahun 2010 mulai ya, 2010-2009 waktu nyusun Permendikut guru, kemudian setahun kemudian kita menyusun Permendikut pengawas. saya ikut menyusun ini sampai perubahan-perubahannya dan sebagainya, sehingga paling tidak menjadi agak hafal gitu ya, dengan Permendikut ini. Nah, teman-teman, saya mohon bahwa apa yang kita sampaikan nanti, kita samakan persepsi. Andai kata teman-teman punya persepsi yang mungkin masih meragukan, disampaikan di forum, nanti kita akan samakan persepsinya. Saya berharap seperti itu. Nah, pengembangan profesi pengawas itu ada tiga, ada tiga ranah, jadi ada ranah penelitian, ada gagasan, dan ada terjemahan. Begitu. Nah, dari tiga ranah ini, penelitian, gagasan, dan terjemahan, itu di dalam Permendikut 143, itu dipecah-pecah, atau katakanlah dibuat secara rinci, menjadi lebih rinci dari tiga ranah ini. Lebih rinci, karyanya ada 14 karya yang bisa diberi angka kredit. Meskipun hanya dari tiga kelompok tadi. Kenapa bisa begitu? Karena diterbitkan tingkat nasional dan tidak nasional. Contoh, misalnya buku. Buku ini hasil penelitian. Di sini masih buku hasil penelitian. Buku hasil penelitian itu ada dua, terbit tingkat nasional dan tidak nasional. Begitu. Sehingga sudah ada dua jenis. Angka kreditnya berbeda dan tinggi-tinggi, 8 dan 12,5. Jurnal, artikel hasil penelitian yang masuk di jurnal, juga ada dua. Tingkat nasional dan tidak nasional. Begitu. Sehingga angka kreditnya menjadi dua jenis, 6 dan 4. Begitu. Nah, demikian pula, PTS-nya sendiri dihargai, karena penelitiannya, pengawas hanya boleh membuat PTS untuk naik pangkat. Di dalam Permendikbud 143, hanya disebut satu jenis penelitian untuk pengawas adalah PTS. Penelitian, tindakan, sekolah, di wilayah binaannya sendiri. Bukan di wilayah binaan orang lain. Nah, kemudian karya yang kedua adalah gagasan. Demikian pula gagasan. Sama dengan penelitian, gagasan itu bisa dibuat buku, terbit tingkat nasional, tidak nasional. Bisa dibuat makalah yang terbit di jurnal, tingkat nasional, dan tidak nasional. Nah, sehingga ketika dihitung, itu ada 14 jenis yang bisa mendapat angka kredit. Nah, buku gagasan yang tidak nasional juga tinggi, 7. Jadi, saya sarankan teman-teman pengawas tidak usah mengejar yang tingkat nasional. Karena tidak nasional pun, ini angkanya cukup tinggi. Kenapa tidak mengejar tingkat nasional? Saratnya cukup rumit. Saratnya cukup rumit, misal kalau buku itu akan terbit di tingkat nasional, harus minta pengesahan BSNP atau Puskurbuk. Harus disahkan. Nah, ini memerlukan waktu yang lama. Dan belum tentu juga disahkan. Karena dinilai dulu oleh BSNP. Nah, untuk menghindari itu, kalau saya sarankan, tidak usah mengejar yang tingkat nasional. Yang tidak nasional juga sudah ada angka kredit-kreditnya, dan itu tinggi. Nah, kemudian ada satu lagi, karya pengembangan profesi, yang namanya makalah. Makalah presentasi pada forum ilmiah. inilah yang diinisiasi, yang difasilitasi oleh Apsi Pusat setiap hari Rabu dan hari Jumat. Masih ya burus itu ya, burus ya? Oke. Sekarang hanya hari Jumat saja. Oh, hari Jumat saja. Oke. Hanya hari Jumat. Sekarang, ini difasilitasi oleh Apsi. Ini angka kreditnya 2,5. Nah, presentasi ini ya online. Presentasi online boleh dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku, itu nanti dikumpulkan syaratnya, kemudian akan dapat 2 angka kredit. Nah, kemudian selain itu karya terjemahan. Karya terjemahan sama, dibuat buku atau ditulis dalam jurnal. Terbit tingkat nasional atau tidak nasional. Nah, jadi kalau disingkat, sebetulnya karya ilmiah kita, pengawas itu hanya terdiri dari buku, jurnal, makalah, BTS, makalah, best practice termasuk pada makalah ini, gagasan ya. Kita ada karya lain, best practice itu masuknya ke makalah. Nah, buku itu buku penelitian, buku gagasan, buku terjemahan, tingkat nasional dan tidak nasional. Jurnal penelitian, gagasan terjemahan, tingkat nasional dan tidak nasional. Makalah yang dipresentasikan, best practice dan BTS. Nah, besarannya cuma itu, tapi karena dibagi-bagi dengan kriteria-kriteria, maka angka kreditnya menjadi lebih banyak, dan itu sudah dipertimbangkan dengan perhitungan, perhitungan yang sangat menjelimet ketika, kalau misalnya pengawas membuat karya ini, satu tahun akan dapat sekian, sehingga tugas kepengawasan sekian, pengembangan promesi sekian. Nah, itu sudah dihitung waktu menentukan angka kredit itu. Nah, kemudian kita akan melihat sekarang tabelnya, Bapak-Ibu. Pak Piyos, silakan diperhatikan, Pak Piyos, di sini kenapa Pak Piyos saya sebut, karena beliau mantan mahasiswa saya yang sudah lama baru ketemu. Nah, jadi Pak Piyos silakan perhatikan ini. Jadi, kalau mau naik pangkat ke golongan berapa saja, sekarang ini syarat dan ketentuan sudah nggak berlaku, kita sudah buka ini semua penghalangnya. Di sini bunyinya sudah dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Ini mulai 2014, kemarin kita buka. Dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Ini semuanya sudah kita buka. Artinya, kalau ingin naik dari 4B ke 4C, itu mau milih bikin PTS semua, silakan. Mau makalah semua, silakan. Mau karya inovatif semua, silakan. Mau campur-campur, silakan. Begitu. Nah, ini angka kredit ini bukan angka kredit kumulatif, tapi angka kredit khusus pengembangan profesi pengawas. Nah, bukti fisik salah satu saya contohkan, bukti fisik, begitu ya. Bukti fisik saya berharap Bapak-Ibu menyimpan dalam dua bentuk. Kenapa? Karena kalau hilang kita punya filenya. Begitu. Jadi, di era digital ini tidak ada alasan kalau nanti tim penilai minta aslinya, begitu, atau minta filenya, kita nggak bisa beralasan bahwa filenya nggak ada. Filenya kena virus, itu sudah puno alasan itu. Karena zamannya sudah berubah. Kita kan nyimpan juga di backup di berbagai tempat. Contoh, Bapak-Ibu, kalau misalnya kita membuat buku hasil penelitian, misal ya, buku hasil penelitian tentu hasil dari PTS ini, karena penelitiannya hanya PTS. Nah, PTS-nya sendiri dapat tangga kredit 4, kalau dibuat buku, dan itu kebetulan tingkat nasional, ini syaratnya apa? Inilah yang akan dikumpulkan untuk bukti fisik. Tentu bukunya ya, bukunya sudah diterbitkan ber-ISBN otomatis, kemudian ada keterangan dari Puskurbuk dan BSNP. Pengesahan dari Korwas, kemudian melampirkan PTS-nya. Ini dalam bentuk hard copy. Jadi di sini adalah hard copy nomor 2. Kemudian soft-nya, soft-nya kita siapkan, kita siapkan, scan cover buku. Jadi cover buku setelah dicetak, kita scan cover-nya. Lengkap dengan ISBN-nya kelihatan. Identitas buku dan daftar isi. Identitas buku itu halaman kedua setelah cover. Di situ ada copyright, diterbitkan tahun berapa oleh penerbit siapa, terus di situ ada hak cipta, hak cipta dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya itu, di-scan. Kemudian setelah itu, pengesahan ini tadi yang ditandatangani oleh pengawas, di dalam bukunya itu boleh ya, langsung ditandatangani begitu, disahkan oleh Korwas di-scan. Kemudian scan keterangan dari BSNP Puskurbuk, karena ini tingkat nasional, file lengkap isi PTS-nya, isi bukunya, lampirkan semuanya. Ini contoh kalau kita membuat bukti fisik buku. Nah, demikian pula kalau jurnal. Buku itu berlaku untuk nasional, tidak nasional, sama hanya kalau tidak tingkat nasional, tidak perlu pengesahan puskurbuk. Begitu. Kalau tidak tingkat nasional, tidak perlu pengesahan puskurbuk. Nah, jurnal sama. Jurnal itu kalau terbit tingkat nasional, ada keterangannya. Ada keterangannya terakreditasi nasional di jurnalnya. Selama di jurnalnya tidak ada keterangan terakreditasi nasional, berarti bukan jurnal tingkat nasional. Itu satu. Yang kedua, diterbitkan oleh lembaga tingkat nasional. Misalnya Apsi Pusat, PGRI Pusat. Kemudian Kementerian, itu masuknya jurnal tingkat nasional. Jurnal perguruan tinggi, masuk jurnal tidak nasional, jurnal provinsi, kabupaten, kota, angka kreditnya di sana. Nah, kalau jurnal, apa yang harus disiapkan? Pasti jurnalnya ya, jurnal. Kalau jurnal online, siapkan link-nya, print out ya, print out tulisan Bapak-Ibu, cover-nya itu ada semuanya, bisa di-print out di situ. Nah, kemudian pengesahan korwas, lampirkan hasil PTS, kalau ini hasil penelitian. Karena ini adalah tulisan hasil penelitian, maka harus dilampirkan PTS-nya. Karena kalau enggak, jurnalnya tertolak. Nah, ini juga teman-teman harus mempahami yang ini, sehingga mungkin ada salah satu teman menulis jurnal yang sama, yang satu diterima, yang satu ditolak, karena yang satu melampirkan PTS, yang satu tidak. Kemudian silakan siapkan filenya, di-scan, cover jurnal, yang menunjukkan ISSN, volume, nomor, tahun terbit, dan lembaga yang menerbitkan. Kenapa lembaga yang menerbitkan harus jelas? Karena tim penilai bisa meletakkan angka kredit. Ini nasional atau tidak nasional. Tapi kalau lembaga yang menerbitkan tidak jelas, maka kita tidak bisa memberi angka kredit. Kemudian scan halaman identitas jurnal, scan daftar isi jurnal, kemudian scan pengesan korpas, filenya, link-nya apabila itu jurnal online, silahkan itu nanti link-nya dibagikan. Ini contoh kalau jurnal. Buku sama, tadi tidak nasional dan nasional. Nah, sekarang PTS. PTS itu Bapak-Ibu sudah diseminarkan, file-nya harus diseminarkan ya, PTS-nya harus diseminarkan, nanti kita akan bahas sebenar PTS. Silahkan siapkan buktivisi, baik hard copy maupun soft copy-nya. Nah, kemudian ini masih sama, kalau buku ya, buku hasil best practice, buku gagasan, silahkan best practice-nya harus diikutkan, dilampirkan, kalau buku hasil best practice. Nah, tidak akan saya bahas satu persatu, tetapi materi ini Bapak-Ibu bisa melihat nanti kira-kira Bapak-Ibu membuat karya apa. Kemudian apa saja bukti fisiknya sudah kita buatkan di sini. Jadi semuanya sudah kita buatkan sampai 12 jenis tadi. 12 jenis tadi sudah kita buatkan bukti fisiknya apa saja. Sehingga Bapak-Ibu bisa melihat di sini. Namun demikian, saya tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada yang ingin bertanya. Karena kadang-kadang Bapak-Ibu suka bertanya daripada membaca itu persoalannya. Kadang-kadang saya mendapat WA, Prof, kalau karya inovatif sekian puisi, angka kreditnya berapa? Padahal di materi ada, cuman mereka lebih suka bertanya daripada membaca ini persoalannya. Nah, jadi Bapak-Ibu nanti bisa dilihat. Nah sekarang, kalau tadi kita bilang penelitian, penelitian itu apa saja? Penelitian itu adalah PTS. Hanya PTS. PTS-nya dapat angka kredit 4, kemudian kalau dibuat buku, ada angka kreditnya, kalau tidak nasional ini nilainya 8. Jadi kalau PTS-nya 4, dibuat buku sudah 8, sudah 12. Artikel di jurnal nilainya 4, tidak usah tingkat nasional. Nasionalnya 6, tidak nasionalnya 4. Jadi 12 sama 4, sudah berapa? 16 naik ke 4, eh sudah bisa itu. Nah, itu hanya dari satu karya. Dan dihitung semuanya. Kemudian, misalnya buku hasil PTS, nah ini kalau PTS tadi mau dibuat buku, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pengawas adalah tidak hanya meleot laporan yang panjang menjadi kecil bentuknya buku, bukan begitu. Tetapi harus ditulis sesuai dengan kaedah penulisan buku, sistematikanya harus berubah dari sistematika PTS, begitu ya, mempunyai ISBN, judul buku juga harus tidak sama dengan judul PTS, judul buku juga tidak sama dengan judul PTS, karena di dalam buku nggak mungkin ada judulnya metode penelitian, buku bukan penelitian, begitu. Nah, jadi harus ditulis ulang gitu ya, harus ditulis ulang. Nah, oleh sebab itu, PTS yang dibuat buku ini harus diperhatikan betul-betul. Nah, ini contoh ya, ini contoh, saya bikin buatkan contoh ya. Contoh laporan PTS ditulis jadi buku. Misalnya judulnya ini ya, meningkatkan kemampuan guru matematika SMA Binaan dalam menyusun soal ulangan harian melalui pelatihan. Nggak mungkin judul buku itu sepanjang itu, tidak mungkin. Maka, judul bukunya harus singkat. Misal, soal matematika tuntas, siswa cerdas, misalnya. Sehingga ini menarik ya, menarik untuk sebuah buku itu layak jual, eye-catching, orang melihat itu sudah tertarik, melihat judulnya itu tertarik. Tapi kalau judulnya seperti judul PTS begitu, maka orang nggak tertarik, dan juga, wih, judul kok kayak gini apa? Karena tidak sesuai dengan kaedah judul buku. Nah, mari kita contohkan, kalau contoh PTS itu sistematikanya seperti ini, secara umum, sistematika PTS itu semuanya hampir seperti ini, apapun jenis penelitiannya seperti ini, demikian pula PTS yang di Bermendikbud 143, seperti yang ada di dalam tampilan layar ini sebelah kiri. Kemudian kalau dibuat buku, kita akan rubah bab-babnya, itu menjadi bab-bab yang saya contohkan di sini. Misalnya, pendahuluan oke, masih sama, tetapi pendahuluan agar dalam buku itu tidak terlalu banyak babnya, dan tidak terlalu sedikit masing-masing bab isinya, makanya kita gabung nggak masalah. Pendahuluan itu isinya latar belakang masalah, dan tujuan kajian itu dari bab satu. Bab satu di PTS masukkan di A. Kemudian kerangka teori dan kajian pustaka, dari B, bab dua masukkan ke B dan C. Kemudian, kita ingin metodologi. Metodologi itu dari bab tiga, apa jadinya pendekatan kajian? Pendekatan kajian, bukan tentang metode penelitian, tetapi pendekatan kajian, meskipun isinya adalah metode yang kita ambil dari bab tiga dari PTS. Nah, demikian pelas terusnya, Bapak-Ibu, jadi berikutnya, nah, hasil dan pembahasan, itu tidak bisa judulnya hasil dan pembahasan, ini sudah harus per tema, sudah harus per tema. per tema yang dibahas, jadi mungkin kondisi SMA, binaan, ditulis dulu, kondisi fisik, non-fisik, uraikan, profil guru matematika, diurekan dulu kompetensinya, kendalanya, dan sebagainya. Kemudian, baru, deskripsi tentang siklus itu, langsung judulnya bukan hasil penelitian, atau hasil siklus satu, tidak, tapi judul babnya adalah, misalnya kemampuan menyusun, soal matematika tadi, gitu. Hasil siklus satu apa, siklus dua apa, pembahasannya apa, penutup. Nah, ini jika PTS-nya Bapak-Ibu, mau ditulis menjadi buku. Contoh yang dibuat oleh Bu Nini, ini Bu Nini, Doktor Nini dari Malak, judul PTS-nya, paling kiri ini, ini judul PTS-nya, kemudian judul bukunya menjadi yang di tengah ini, kemudian ditulis dalam jurnal ini, dan ini semuanya sudah terbit, semuanya sudah terbit, tinggal dinilikan. Contoh laporan PTS-nya sama, sistematikanya seperti tadi, ini sistematika PTS, tapi kalau dibuat buku, nah, sistematika bukunya menjadi seperti ini. Ini contoh sistematika buku yang dibuat dari hasil PTS. Nah, ini jurnalnya. Kemudian, kita akan membahas, yang kedua setelah penelitian adalah gagasan. Gagasan itu, kalau untuk pengembangan profesi pengawas, adat ini, jenisnya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, makalah. Makalah ini, agar dapat angka kredit, itu dipresentasikan. Tapi, andai kata Bapak-Ibu bikin makalah, males presentasi, atau katakanlah, ih, nggak enaklah presentasi, langsung saya tulis, masukkan dalam jurnal, boleh. Itu namanya menjadi artikel. Begitu. Jadi, artikel adalah makalah yang terbit di jurnal. Itu namanya artikel. Nah, terus kemudian dari makalah itu, ide itu, Bapak-Ibu pengen melakukan, pengen melaksanakan, pengen mengimplementasikan, maka dibuat laporan namanya best practice. Makalah ini nilainya 2,5. Artikel itu tergantung, kalau tingkat nasional nilainya 4, kalau tidak nasional nilainya 3,5. Kemudian, kalau laporan best practice, tidak ada nasional dan tidak nasional, nilainya hanya 1, 2,5, karena masuk ke nilai makalah. Bisa juga dibuat buku, gagasan Bapak-Ibu itu, buku hasil gagasan. Bisa dari best practice, bisa ide gagasan, yang kemudian ditulis jadi buku. Tidak nasional nilainya 7. Nah, jadi, aneh kata Bapak-Ibu tidak bergerak di penelitian tadi, nggak apa-apa bergerak ke sini, boleh. Hanya membuat makalah. Kalaupun tidak dipresentasikan, masuk dalam jurnal, nilainya 3,5. Tidak nasional, 3,5. Tapi kalau nanti dipresentasikan di aksi, nilainya 2,5 tambah 3,5, sudah 5. Kemudian, best practice, 2,5 lagi, sudah 7,5. 7,5 ditambah dengan, eh sorry, ini 2,5 tambah 3,5, 6 ya, sudah 6. 6 tambah 2,5, sudah 8,5. 8,5 nilai buku ini 7. Jadi, sudah berapa? 16, 15,5. 15,5 itu sudah naik pangkat keempat C, sudah lebih. Sudah lebih. Nah, kira-kira itu yang gagasan. Nah, oleh sebab itu, ide gagasan ini harus ditulis. Saya yakin semua pengawas punya gagasan kok ya. Semua pengawas punya gagasan, cuman selama ini mungkin nulisnya yang agak, agak, agak susah karena tidak terbiasa ya. Menunda. Biasanya pada menunda itu yang utama. Nah, jadi hasil karya gagasan itu bisa terdiri dari apa? Dari makalah artikel best practice buku. Nah, langkah kreditnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang paling banyak kita jumpai adalah tentang PTS. Kesalahan fatal dalam PTS. Padahal PTS ini banyak banget dipakai untuk naik pangkat. Banyak banget dipakai untuk naik pangkat. Pertama, judul itu tidak jelas, isinya tidak jelas. Karena di dalam judul dan di dalam isi, tindakannya tidak jelas. Di situ disebut supervisi akademik. Padahal supervisi akademik itu tumpuknya pengawas yang isinya banyak banget. Nah, supervisi akademiknya ngapain? Itu tidak jelas. Tidak disebutkan dengan jelas. Misalnya judul begini ya, meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia memilih materi pelajaran melalui supervisi akademik. Memilih materi pelajaran ini bagian dari supervisi akademik. Kenapa diulang lagi? Kan begitu. Nah, mestinya, kalau mau benar ya begini, sudah boleh meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia memilih materi pelajaran melalui workshop, misalnya ya, melalui workshop di sekolah binaan. Kalau misalnya pengen muncul supervisi akademiknya, ya silahkan ini ditulis. Ini saya coret karena ada yang tidak pengen muncul. Tapi kalau pengen muncul, ya enggak usah dicoret. Jadi, meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia memilih materi pelajaran melalui workshop dalam melaksanakan supervisi akademik di sekolah binaan. Jadi, supervisi akademiknya Bapak Ibu itu adalah melakukan workshop, melakukan pelatihan, begitu. Nah, ini baru benar. Yang begini baru jelas. Oh, pengawas dalam rangka melakukan supervisi akademik itu dia ngapain toh? Oh, dia melatih. Dia ngapain toh? Oh, dia melakukan ini. Pelatihan lewat apa toh? Lewat zoom meeting, lewat ini, lewat itu. Nah, itu semuanya harus jelas. Demikian pula yang kedua, menggunakan organisasi, bukan tindakan. Ya, misalnya, meningkatkan kemampuan guru menentukan kriteria ketuntasan minimal MAPL-EK melalui MGMP di sekolah binaan. MGMP itu organisasi, bukan tindakan. Mestinya, meningkatkan kemampuan guru menentukan kriteria ketuntasan minimal MAPL-EK melalui pelatihan di MGMP. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang membuat isinya itu menjadi tidak ada karena tidak jelas tindakannya apa, begitu. Nah, kesalahan fatal berikutnya adalah PTS yang ditulis dari judul PTK. Ini nih, saya menulis rasa itu sebetulnya untuk menghaluskan ya. Padahal ini aslinya adalah PTS yang diambil dari judul PTK. Nah, ini banyak banget ya, diambil dari judul PTK. Nah, bisa kita lihat di sini, dan ini nyata, ini nyata, nanti akan saya tunjukkan satu lagi ya. PTS diambil dari PTK. Jadi judulnya peningkatan kemampuan guru kelas 10 menerapkan metode role-playing pada pembelajaran sosiologi materi interaksi sosial, blablabla. Sepertinya, kalau ini dibaca begitu saja baik, baik saja, sudah benar, begitu. Tetapi, ternyata tindakannya ini nggak ada. Siapa tahu sasarannya guru kelas 10 atau guru sosiologi? Kan bingung nih, ya. Kemudian, apa tahu yang ingin ditingkatkan? Oh, menerapkan metode role-playing. pada pembelajaran materi interaksi sosial. Oh, berarti guru sosiologi. Nah, tindakannya apa, tahu? Nggak ada tindakannya ini. Kemudian, saya lihat isinya yang ditampilkan hanya satu guru mengajar dalam satu kelas yang dilampirkan laporan hasil kerja siswa. Padahal, PTS sasarannya tidak boleh siswa. Jadi, dalam PTS tidak boleh melampirkan hasil kerja siswa. Ya, harus hasil kerja guru. Nah, kalau mau dibuat, dibetulkan, maka yang bawah ini yang betul, peningkatan kemampuan guru sosiologi menerapkan metode role-playing dalam materi interaksi sosial melalui, nah, apa, misalnya, peer teaching, pelatihan, di 10 SMA binaan. Jadi, yang dikumpulkan 10 guru sosiologi dari 10 SMA binaan dilatih caranya menggunakan metode role-playing. tadi malam saya membuat PTS di era masa pandemi ada hal yang lucu yang saya temukan ketika saya menilai terakhir ya, menilai terakhir di Jakarta saya ketemu seperti ini Bapak-Ibu. Kelihatan enggak ini? Muncul enggak? Ada, Prof. Ini muncul yang sekarang? Muncul yang kesalahan fatal ya, Prof. Oh, bukan. Yang mana? yang PTS di masa pandemi belum muncul ya? Belum, belum. Oke, sebentar. Nah, ini kemarin saya menemukan waktu di Jakarta menemukan kesalahan yang lucu sampai kita ketawa-ketawa sampai kita saya foto judulnya ada kesalahannya jadi sebentar saya carinya ini materi baru ini ini materi baru yang nanti di pelatihan PTS yang di Cita Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan enggak nih kalau ada judul seperti ini masuk ke 4D loh dia penerapan model investigasi kelompok dengan permainan peta umpet sebagai alternatif meningkatkan kinerja guru jadi gurunya mau diajak main peta umpet atau gimana ini maksudnya ya nah coba ini mau maju ke 4D loh ini jadi saya ketawa maksudnya apa ya judul ini guru untuk siswa ini dari PTK dari PTK diambil gitu coba tindakannya apa itu kan enggak ada jadi ini mungkin kan dari meningkatkan hasil belajar kan begitu materi bla 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 dengan investigasi kelompok permainan peta umpet kan begitu nah terus diadopsi menjadi judul PTK lah terus saya judul PT S gurunya disini mau diajak main peta umpet apa gimana ini gitu nah ketika kita jadi saya enggak apa ya bukan mengada-ada banyak sekali masih banyak sekali ini kalau saya copy ini saya sengaja saya tulis copy-nya disini dan ini saya grouping nama dan alamannya tidak ada tapi ada namanya ini mau naik ke 4D ini salah satu contoh ini materi saya yang baru yang nanti mau pelatihan PTS masa pandemi nah Bapak Ibu itu kesalahan-kesalahan fatal yang kita kadang-kadang enggak sadar ya kita kadang-kadang enggak sadar Bapak Ibu kadang-kadang enggak sadar begitu sehingga sepertinya sudah benar judul itu tetapi ternyata masih masih tidak betul gitu nah berikutnya adalah kesalahan fatal ada masih dalam PTS misalnya yang dianalisis itu bukan hasil kerja guru atau yang diteliti tapi hasil observasi nah ini hasil observasi yang dicendang-cendang terus kemudian dihitung dicendang sendiri oleh pengawas dihitung sendiri oleh pengawas dibunyi-bunyikan sendiri oleh pengawas nah ini membuat tim penilai itu bingung sebetulnya apa tuh ini gitu nah mestinya yang dihitung dari hasil siklus 1 siklus 2 adalah hasil kerja dari yang diteliti misalnya menyusun RPP misalnya ya meningkatkan kemampuan guru menyusun RPP PJJ di masa pandemi menggunakan aplikasi Google Form misalnya berarti yang dinilai adalah Google Form RPP PJJ yang dihasilkan oleh guru bukan lembar observasi yang dicendang-cendang gitu nah inilah kesalahan yang masih banyak terjadi mudah-mudahan setelah digital ada digital 25 ini bayangkan ada 25 angkatan saya berharap kesalahan ini nggak muncul lagi begitu masih ada hipotesis PTK-PTS tidak ada hipotesis karena PTK-PTS bukan eksperimen yang ada hipotesis itu penelitian eksperimen nah ini jadi hipotesis itu kita nggak menguji hipotesis tindakan itu sudah harus valid tindakan itu sudah harus kita pilih bahwa nanti akan merubah menjadi yang lebih baik PTK-PTS hasilnya perubahannya harus meningkat meskipun peningkatannya kecil nah ini bedanya dengan eksperimen nah ini contoh lembar observasi jadi lembar observasi itu yang bekerja mata karena yang bekerja mata maka kita gambarkan kita deskripsikan bukan di cendang-cendang nah ini untuk apa lembar observasi untuk mengisi bab empat bagian awal gambaran umum pelaksanaan penelitian itu seperti apa cerita deskripsinya dari hasil observasi nah yang dihitung yang mana yang ini namanya lembar kinerja instrumen penilaian kinerja yang diteliti misalnya menyusun RPP PJJ nah kita tinggal lihat misalnya komponennya ini ya yang dinilai misalnya sistematikanya gimana oh nilainya masih 60 nah ini lah yang kita nilai gitu komponennya berapa tujuannya berapa berapa nilainya metodenya semuanya dinilai ini miliknya guru B jadi RPP yang dibuat oleh guru B lembar penilaiannya seperti ini rata-rata nilainya masih begini nah ini nanti dibandingkan kemampuannya di siklus 1 sama siklus 2 begitu nah tapi kan kemarin-kemarin masih banyak yang saya lihat centang-centangan itu semua terus kemudian tiba-tiba muncul langkah yang dicentang apa miliknya siapa muncul langkah kadang-kadang jadi tidak jelas yang berikutnya jarang sekali menyampaikan ini jadwal rinci begini mestinya harus ada jadwal rinci begini sehingga kita jelas bahwa oh siklus 1 pertemuan 1 itu pengawas melakukan ini pertemuan 2 melakukan ini pertemuan 3 hasilnya ini begitu dan ini materi-materi yang ada di kolom materi ini nah disiapkan dulu sebelum action entah bentuknya powerpoint entah bentuknya hangout entah makalah untuk memberi materi ini dan nanti dilampirkan materi-materi ini selama ini materi yang dilatihkan atau yang di workshopkan kan tidak dilampirkan jarang sekali yang dilampirkan nah nantinya harus dilampirkan nah demikian pula seterusnya nah Bapak Ibu hindari kesalahan itu ya hindari kesalahan-kesalahan itu agar PTS-nya tidak lagi tertolak saya yakin bahwa membuat PTS itu perlu waktu maka yang menjadi tidak masuk akal adalah ketika ada teman-teman pengawas mau naik pangkat baru seminggu kemudian bikin PTS nah ini ini gak masuk akal kadang-kadang copy paste akhirnya begitu nah kesalahan dalam lampiran ya ini masih ada tanda tangan guru yang dipalsu nanti deh pasang lagi tuh tanda tangan guru yang dipalsu seperti apa melungker-melungkernya sama itu banyak sekali yang begitu gak masuk akal ya nah materi yang dilakukan tidak dilampirkan contoh hasil kerja juga tidak dilampirkan malah melampirkan hasil kerja siswa nah ini bukan hasil kerja siswa tapi hasil kerja siapa yang kita teliti foto juga fotonya harus sesuai pas action jangan foto yang stereotip pengawasnya ada di ruang kepala sekolah gurunya ada di depannya menghadap pengawas sambil membuka buku apapun judulnya fotonya seperti itu itu sudah saya udah sampai kenapa nih ya pengawas ini fotonya begini semua gitu nah itu hindari yang begitu-begitu Bapak Ibu yang saya sebutkan ini tolong dihindari agar nanti menjadi benar nah yang benar seperti apa ini sekarang lampiran yang benar yang seperti ini ya apa saja contoh hasil kerja sesuai tema surat izin daftar hadir acara berita acara seminar dokumen pelaksanaan foto foto boleh masuk di bab 4 batang tubuh boleh di lampiran rencana pelaksanaan penelitian jadi RPP ini bukan RPP seperti guru mau belajar tetapi pengawas mau penelitian RPP-nya kayaknya apa rencana pelaksanaan penelitian sesuai dengan siklus dan pertemuannya materi bahan ajarnya PPT-nya end out-nya mungkin itu harus dilampirkan contoh semua instrumen harus dilampirkan dilengkapi dengan berita acara seminar nah berita acara seminar ada notulen ada daftar hadir kemudian dihadiri minimal lima pengawas lima pengawas ini boleh campur Bapak-Ibu pengawas SD SMP SMK MA sesuai campurnya nggak sesuai jendang maksudnya kalau Bapak-Ibu pengawas SMA menghadirkan MI menghadirkan pengawas SD boleh ini boleh campur pengawasnya dan 10 guru minima dari dua sekolah binaan pengawas yang bersangkutan kecuali remote area remote area itu terpencil yang saya sebutkan misalnya di Nagikeo Bajawa itu seadanya Larantuka Adonara itu mungkin seadanya saja seketemunya silahkan seminar kira-kira itu Bapak-Ibu mari kita diskusikan pengembangan profesi ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya terima kasih mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian teman-teman mungkin dibuka untuk diskusi ya prof ya silahkan Bapak-Ibu diberi kesempatan prof masih sampai setengah tiga ya setengah tiga lewat seperempat jam tiga kurang seperempat silahkan Bapak-Ibu yang akan Pak Yudi sudah raise hand boleh raise hand dan di chat monggo Pak Yudi silahkan Pak Yudi silahkan Pak Yudi boleh kameranya dibuka dulu kecuali kalau jaringannya tidak bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jaringannya tidak bagus siap-siap gak apa-apa silahkan terima kasih terima kasih atas kesempatannya terima kasih Prof atas kesempatannya mau bertanya Prof kalau untuk best practice yang dimuat di jurnal internasional itu ada kreditnya enggak ya Prof semuanya ada angka kreditnya Pak jurnal nasional internasional semua ada angka kreditnya halo Pak boleh di share screen itunya boleh di share screen ininya jurnalnya supaya saya bisa mengetahui apakah harus membuat jurnal lagi atau cukup dengan ini saja boleh di share screen maksudnya jurnalnya saya gak punya tapi ketentuannya tadi sudah bukan jurnal sayanya sudah masuk ke jurnal internasional apakah yang ini cukup untuk coba silahkan Pak Yudi share screen silahkan boleh di share screen ya Prof silahkan coba maksudnya jurnalnya itu jurnal bisa masuk atau tidak yang ini belum muncul belum sebentar udah masuk belum belum muncul nah coba saya gak kalau cuman seperti ini gak bisa ini udah masuk belum ini kan harus ketemu sudah sudah tapi kalau cuman seperti ini tidak bisa dinilai Pak karena kita gak bisa lihat ISSN-nya gak ada ISSN-nya mana volumenya ada tapi ISSN-nya mana nah ini jurnalnya Prof jurnalnya mana dari Atlantis Press ini mah Atlantis Press yang jurnal internasional Prof iya saya ngerti ini Prof yang atas 253 Advanced in Social Science Education Humanities Coba dengarkan saya dulu Pak Pak Yudi halo Pak Yudi dengarkan saya dulu coba jadi kalau Prof sedang bicara jangan bicara jadi pusing dengarnya jadi denger dulu satu-satu Prof ingin menjelaskan saya rasa Prof udah paham dengan apa yang Bapak saya paham banyak mahasiswa saya ikut ini kok ini kan proseding seminar terus kemudian terbit di jurnal banyak mahasiswa S2, S3 saya ikut Atlantis ini tapi Pak Yudi downloadnya yang lengkap yang ada ISSN-nya gitu yang ada halaman depannya gitu jangan hanya isinya ini kan isinya ini ini isinya jurnalnya Bapak gitu tapi kita gak bisa ngasih nilai karena saya gak ngerti ini ISSN-nya mana ya ini lingkungannya apa yang menerbitkan seperti apa kan gak ada keterangannya ini kan halaman jurnal terbitnya Bapak gitu Bapak harus mendownload link-nya yang lengkap di halaman depannya cover-nya Atlantis Pers ISSN-nya mana itu harus ada gitu jadi ini dilengkapi dengan unduhan cover Atlantis-nya yang ada ISSN-nya gitu ya Pak Pak Yudi halo Pak Yudi ya 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 paham ya yang dikatakan Prof tadi bahwa ini isinya mungkin cover-nya ada tidak kalau ada boleh di-share silahkan di-share sudah sudah ada 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 cover-nya ya silahkan cover-nya ada ya silahkan cover-nya ada ya di-share ada cover-nya bu mohon maka di-share maka Pak Yudi di-share jadi kalau Bapak-Ibu menilai kan hanya seperti ini nggak bisa dinilai loh ya harus ada cover-nya oh ya Bu sebenarnya ini jaringannya lele di Bandung Bapak ini masih isi ini iya ini memang isi bapaknya ini bukan cover Pak ini isi Pak coba sebelum ini berarti Pak Yudi ya lagi dicari sebetulnya ada prof link-nya juga link untuk mendapatkan jurnal ini sudah ada cuman saya lupa nyimpan di folder yang mana ini oh ya sudah berarti gini Pak Yudi nanti agar dapat angka kredit yang dikumpulkan jangan hanya seperti yang dilayar ini kalau seperti yang dilayar ini nggak bisa dinilai karena nggak ada ISSN-nya judul jurnalnya apa juga judul jurnalnya ini kan judul seminarnya ini ini judul best practice-nya ini the impact of creative model iya yang di atasnya ini loh yang di atasnya ini loh ini kan judul seminarnya simposium ini loh ini bukan jurnal ini waktu Bapak ikut simposium kan gitu kan Bapak mempersentasikan ini kemudian diterbitkan jurnal kami butuh bukti jurnal kalau ini adalah yang Bapak simposiumkan yang Bapak presentasikan gitu siap kalau yang jurnal nasional prop sama dapet nilai sama boleh ini dilihat dulu prop coba mangga 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 pak yudi yang ini di di stop aja diseminarkan di unpas ini yang upaya meningkatkan kemampuan literasi teknologi mana digentos atau share-nya siap siap sebentar ya di sini dulu pak yudi itu di bandung ya ya nah bandung nyelek jaringannya ini apa padahal telkom itu di bandung nah ini prop udah muncul belum prop muncul dan tidak bisa dinilai kalau yang seperti ini ini hanya tulisan Bapak sendiri bukan jurnal jurnal itu ya wujud jurnal yang di scan di copy covernya kayak apa kalau hanya mengumpulkan begini gak akan dinilai karena ini kita gak ngerti itu tulisan bentuknya apa gitu tapi ini disampaikan sebagai pemakala tim penilai gak ketemu orangnya tim penilai kan menilai bukti fisik dan untuk menilai bukti fisik sudah ada rambu-rambunya jurnal itu ya jurnal bukan tulisan seperti itu gitu pak ya mana sih kalau yang sebagai pemakala harus disiapkan apa lagi supaya bisa kalau pemakala berarti surat undangan sebagai pembicara surat tugas dari atasan langsung makalahnya sertifikat atau keterangan kalau tingkatnya tidak kabupaten kota tingkat nasional provinsi gak perlu daftar hadir tapi kalau tingkatnya kabupaten kota perlu daftar hadir peserta gitu pak kalau ini yang menyelenggarakannya Universitas Pasundan daftar hadirnya harus ada ya gak harus pak gak harus gak harus ya mungkin itu saja kalau cuman begini ini kalau dilengkapi surat-surat baru bisa dinilai sebagai presentasi tapi kalau jurnal enggak karena kalau jurnal harus jurnalnya yang dikumpulkan boleh siap terima kasih pro penjelasannya mohon maaf tadi ini banyak gangguan terima kasih pro oke baik pak Yudi sudah paham ya nanti untuk siap angkat ayo bapak-bapak keter ayo papius mau gak papius angkat tangan tapi tangannya asli silahkan papius micnya dibuka dulu sudah silahkan di di unmute papius oke silahkan terima kasih mau bertanya ini salah satu tugas pengawas itu misalnya melakukan akreditasi di berbagai tempat kemarin saya sempat memperhatikan beberapa pekerjaan yang dapat dinilai angka kreditnya itu tidak kelihatan Prof iya benar bu melakukan akreditasi masuk apa bu bukan masuk karya ini ya yang jelas apakah pengembangan profesi atau gak masuk kalau pengembangan profesi gak masuk independen kalau itu pengembangan profesi hanya yang nayang itu tadi aja selain itu tidak gitu papius waduh kerja sia-sia kalau begitu Prof ya gak kalau sia-sia kalau perguruan tinggi perguruan tinggi itu papius kalau itu tidak dapat poin tapi dapat koin ya prof jadi tidak harus pengawas jadi asesor juga tidak apa-apa iya jadi kalau tidak lulus juga gak apa-apa berarti sekarang cari koin bukan cari poin ini gak usah masukkan gak usah dimasukkan gak apa-apa itu kan independen independen siap siap tenang kan sudah dibayar papius baru lulus belum dibayar begitu ya prof ya dapat poin tapi dapat koin koinnya saja poinnya gak dapat tapi koinnya dapet poinnya prof ya begitu ya papius siap 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 prof silahkan teman-teman yang lain ayo mumpung nih mumpung ada prof nih kesempatan bagaimana untuk membuat Bu Yenina tanya Bu Yenina Bu Yuli kalau Bu Yuli kalau Bu Yuli mah udah paham ikut terus dia iya bener jadi sampai alumni alumnus nih hafal banget kita belajarnya dengan Bu Yuli aja Bu ayo Bu Yenina kesempatan lihatnya tahun depan mau usul ini kalau ini yang namanya makalah 6 siapa ya ada namanya makalah 6 ya prof siapa ya siapa nih makalah 6 ada nih entah bapak entah ibu ini sekarang pak Dodi mau gak pak Dodi silahkan ada yang namanya makalah 6 ini mohon diganti bapak ibu ada orangnya enggak sih pakai nama nama asli coba munculkan wajahmu ini gak kelihatan ibu-ibu kah kalau sampai akhir gak memunculkan wajahnya dan tidak bertanya Bu Ros saya usul gak usah dikasih sertifikat atau kita remove saja gitu suruh nunggu di ruang tunggu saja begitu Prof remove aja Ros remove aja tunggu di ruang tunggu di ruang tunggu ya kalau misalnya dengerkan paling tidak kalau misalnya denger paling tidak bereaksi ini gak bereaksi oke kalau gitu saya akan saya akan suruh nunggu di lobby ya Prof oh iya ada satu lagi ibu silahkan habis ini Pak Dodi nanti ya silahkan Pak Pius iya bu tadi itu untuk publikasi ilmiah di jurnal tidak diperjelas itu jurnalnya di perguruan tinggi misalnya di kabupaten saya itu kan ada perguruan tinggi negeri punya jurnal untuk masuk ke sana juga perhitungannya bagaimana di kabupaten dan provinsi sama Pak jurnal perguruan tinggi kabupaten kota provinsi jadi satu nilainya jadi satu yang beda hanya jurnal nasional aja nasional internasional jadi satu provinsi kabupaten kota perguruan tinggi jadi satu gitu tapi kalau misalnya itu apa kemarin itu dibilang karena tidak punya ISSN atau apa itu jadi tidak oh ya kalau tidak punya ISSN tidak bisa dapat tangga kripto jurnal itu syaratnya harus ada ISSN jurnal itu harus kalau tidak ada ISSN namanya bukan jurnal ilmiah karena syarat jurnal ilmiah adalah punya ISSN itu tidak hanya di Indonesia seluruh dunia itu kemudian memang kami akses untuk masuk ke jurnal nasional itu pertama ya keterbatasan informasi tidak tahu linknya terus seleksi karya tulisnya itu juga memang susah Papius Papius ya Prof tadi kan sudah saya bilang nggak usah ngejar yang nasional yang tidak nasional lengkap kreditnya tinggi-tinggi kok pengen nasional itu ngapain masuk di Apsi aja ya iyalah masukin Apsi udah masukin dinas pendidikan masukin LPMP gitu nggak usah yang tinggal nasional Pak Ibu yang tidak nasional banyak angka kreditnya penting dapat angka kreditnya nah ya ya itu apa terima kasih Prof oke sama-sama Pak Doni silahkan Pak Dodi Samsuduha terima kasih Bu Ibu Prof saya ingin screen Bu silahkan silahkan Pak selama ini saya tanya-tanya tim ini ini iya Pak yang ditolak PTSC itu kebanyakan di bentuk lampiran Bu Prof saya coba buat lampiran rukumen lampiran seperti ini dan alhamdulillah sudah ada kejelasan sekarang ini dari Ibu tadi udah dijelaskan bentuk lampirannya nah yang saya buat diantaranya seperti ini lampirannya apakah memenuhi ketentuan dari karya ilmiah ini atau ada yang kurang misalkan ini lampiran satu tentang dokumen laporan penelitian yang terdiri dari profil keseluratan hasil penelitian daftar hadir sampai foto-fotonya ini lampiran satu kemudian lampiran yang kedua dokumen seminar laporan hasil penelitian yang terdiri dari undangan dari cerita acara daftar hadir penelitian bahan tayangnya sampai foto-fotonya kemudian lampiran ketiga ada tambahannya dokumen surat pernyataan surat pernyataan bahwa laporan hasil penelitian ini adalah asli karya sendiri dan surat pernyataan dari kepala pustakaan atau didokumentasikan apakah ini sudah memenuhi ini sarat untuk sebagai lampiran baik Pak Dodi kalau saya baca sudah memenuhi tapi kan tim penilai menilai isinya Pak tim penilai akan menilai isinya kadang-kadang kita itu ketemu daftar hadir itu palsu semua tanda tangannya guruna memang lengkap lampirannya lengkap tapi palsu misalnya begitu saya tidak bisa bilang bahwa ini sudah oke enggak tetapi lampiran seperti ini oke boleh tapi nanti dimilai isinya gitu ya Pak ya seperti dalam daftar hadir sudah lengkap lengkap banget tetapi nanti kita akan melihat isinya kayak apa kan begitu karena banyak sekali PTS yang lengkap lampirannya tapi ternyata itu tanda tangan guru di palsu semuanya gitu seperti ini ini kan ini kan banyak yang kosong terus misalnya dipalsu gitu yang begini ini banyak nanti deh ini lupa enggak tak konekan ya coba tak konekan nanti tak konekan contoh pemalsuan tanda tangan saya kok foto juga kok itu kok sampai jadi kalau saya itu untuk mencontohkan bahwa tanda tangan seperti ini itu enggak masuk akal gitu ya sampai saya foto loh Pak nah jadi yang seperti gurunya bapak ibu itu kan orang dewasa jadi kalau tanda tangannya sama semua melungkernya sama semua itu kan enggak masuk akal gitu loh nah kalau dari tabelnya tadi sudah oke banget gitu nah tapi nanti kan kita akan lihat daletnya Pak akan lihat isinya kalau fotonya misalnya fotonya tiga PTS itu sama semua nah itu kan juga enggak bisa diterima Pak karena itu berarti palsu kan gitu ini ya fotonya baik silahkan masih ada lagi ya ini foto-fotonya oke nih baik ini masih ada Prof Bu Sunarti silahkan Bu Sunarti silahkan Bu Sunarti oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Prof oleh waktunya yang saya mau tanyakan sini Prof misalnya kita mendapat misalnya tugas dari LPMP bawa materi misalnya SPMI membimbing sekolah apa ini bisa dinirikan kekreditnya ya Prof SPMI membimbing sekolah sekolah ibu sendiri atau sekolahnya siapa bukan Bu misalnya ini kan LPMP di kabupaten kita disuruh bimbing sekolah di kabupaten tapi bukan sekolah bimbingan kita Prof misalnya beri materi dibimbing selama beberapa kali pertemuan nah kalau itu dibuat karya Bu kalau membimbing masuknya apa karena kan disana karya yang dinilai membimbing itu ibu menghasilkan karya apa yang dinilai kan karyanya nih bukan actionnya nah ibu membimbing membimbing itu karyanya apa gitu digolongkan kemana kan nanti bisa digolongkan misalnya kan bagi ini Prof SPMI meningkatkan kemampuan sekolah menuju SPN apa SNP misalnya begitu nah ibu membuat apa kita kan membimbing sekolah biar misalnya bisa meningkat misalnya dari SNP 1 menuju SNP 2 misalnya begitu terus ini surat tugasnya kan dari LPMP misalnya apa bisa saya tanya ibu dalam rangka membimbing itu ibu membuat apa karena yang dinilai karyanya gitu jadi ibu membimbing itu menulis apa apakah menulis makalah kemudian dipresentasikan kan gitu kalau menulis makalah kemudian dipresentasikan ya angka kreditnya 2,5 begitu tapi kalau ibu nggak nulis makalah ya nggak ada angka kreditnya apa karyanya yang mau dinilai nggak ada gitu ibu memang membimbing tapi kan yang dibawa ke Jakarta itu bukan ibu membimbing tapi karya karyanya ibu itu apa gitu kan oh jadi bisa dibuat bentuk makalah itu betul bentuk makalah ya kan misalnya kita waktu membimbing kan menggunakan powerpoint PPT misalnya nggak boleh makalah bukan powerpoint terus kelengkapannya nanti itu apa saja tadi sudah saya sebutkan apa tadi surat undangan sebagai pembicara sebagai pembicara surat tugas ya kan ya surat tugas setelah itu makalah yang disahkan oleh kormas kemudian sertifikat atau keterangan daftar hadir peserta itu ya ya biar bukan sekolah binaan ya prof ya ya nggak apa-apa justru kalau di sekolah binaan nggak ada angka kreditnya kalau makalah makalah harus di luar sekolah binaan di MGMP-nya sendiri juga nggak boleh harus MGMP-nya tetangga kalau makalah itu beda-beda kalau PTS harus di tempatnya sendiri kalau makalah di tempat orang lain nah kriterianya begitu misalnya begini prof saya dapat empat sekolah misalnya ini kan maksudnya presentasinya kan pasti persekolah-persekolah gimana secara nanti itu prof nggak apa-apa bikin satu yang dinilai kan makalahnya satu yang dinilai makalahnya kan sama iya sama prof yang dinilai satu hanya satu makalah tapi daftar hadirnya prof salah satu aja dilampirkan oh begitu iya salah satu saja salah satu aja prof iya oke makasih prof makasih sama-sama baik terima kasih prof atas pusun arti ya prof kita lihat di chat ini ada dari Pak Pawang ini saya bacakan saya sudah bikin buku ber-ISBN berjudul supervisi akademik dengan teknik diskusi kelompok kecil atau boost group discussion meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran agama Hindu sudah diajukan untuk pengembangan profesi tapi disarankan oleh tim penilai buat PTS baru itu prof gak mungkin kalau alasannya buat PTS baru itu buku nah tinggal gini tinggal gini Pak Pawang tadi itu sebetulnya apakah hasil PTS yang ditulis menjadi buku kan begitu kalau makanya kan kalau konsultasi gak ada barangnya kan saya gak bisa jawab Pak kalau kemudian isinya ternyata adalah persis PTS bab 3 metodologi bab 4 maka gak bisa dinilai buku itu gitu karena kalau buku dari hasil penelitian harus sesuai contoh saya tadi bab-babnya beda isinya ditulis berbeda dari PTS tidak ada lagi kata penelitian disana yang disana adanya kajian ya kajian studi begitu bukan tentang penelitian lagi gitu maka kalau judulnya Bapak begitu isinya kemudian dilihat oleh tim penilai kok seperti PTS maka itu tidak bisa dinilai itu Pak Pawang Pak Pawang halo Pak Pawang silahkan Pak Pawang ada dia ngechat langsung pergi oh kayaknya ini chatnya tidak bertanggung jawab ini Pak Pawang gratis sih aku jawab ini Pak Pawang halo apa nanti saya silahkan yang lain Pak Pawang jadi kalau jawab tak cari dulu deh orangnya daripada aku jawab saya suruh tunggu di ruang tunggu lagi nih baik teman-teman silahkan yang ingin masih ada didiskusikan Pak Yudi Pak Yudi Pak Yudi mana Pak Yudi adakah Pak Yudi kok enggak ada ya Bu Juli Bu Prof masih bisa nanya lagi Prof oh iya boleh silahkan Pak Sunarti masih kaitannya tadi ini Prof ini baru terbuka ini terlambat oke Prof selanjutnya sedikit misalnya begini Prof tadi saya mengadakan pembimbingan misalnya empat kali pembimbingan terus materinya beda-beda misalnya materi pertama EDS materi kedua misalnya menyusun program misalnya begitu apakah makalanya beda-beda Prof atau bagaimana ya kalau Ibu mau bikin makalanya beda-beda kalau makalanya jadi satu ya nilainya satu satu makalah gitu oh begitu Prof ya tapi kalau waktunya makalanya beda-beda tapi satu rundown satu rangkaian acara nilainya satu Bu misalnya hari pertama EDS hari kedua program hari ketiga nah itu dinilai hanya satu Bu karena pada satu Peristima oh begitu oke makasih Prof sip ya langsung Pak Pawang ada ada oh ada tadi kemana Pak ditanya Prof silahkan tadi sudah dijawab ya Pak Pawang pertanyaannya Pak Pawang halo hilang lagi deh Pak Pawang jaringan mungkin Prof dari mana sih dia itu dia itu dia Pak Pawang jaringan gudunya ya jaringan Pak Pawang dari mana Pak Pawang dari mana dari Pak Pawang jaringan oh ya 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 sudah saya jawab Bapak dengar gak apakah itu kenapa Pak Pawang jaringan 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 apakah bisa kasihan kita Pak Pawang ya Bu apakah bukunya bisa divisi lagi Bu supaya bisa dapat nilai Bu Pak kalau bukunya isinya itu masih ada judul penelitian masih ada metode penelitian masih ada hasil penelitian itu pasti gak akan diterima Pak karena bukunya karena buku itu bukan penelitian tadi Pak Pawang ya Bu oke Bu saya ngerti Bu ya sebentar saya tahu Bapak ngerti saya tahu banget Bapak ngerti tapi kita tak ulangi gini Pak ya ya saya ulangi Bapak jadi kalau memang mau membuat ulang tolong perhatikan yang seperti ini yang ini tadi ya 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 Bu ya apa coba kok ya ya itu nah teman-teman kalau ingin membuat buku dari penelitian ini harus beda nih daftaran isinya beda isinya beda kalau bukunya masih ada metode penelitian udah pasti gak diterima di dalam buku itu ada pembahasan hasil penelitian udah pasti gak diterima gitu ya Pak ya jadi sistematikanya berbeda dengan sistematika PTS gitu meskipun bahan bakunya dari PTS gitu ya Pak Pawang ya ya Bu nanti dibaca ya materi ini ya ini ada contohnya Pak Pawang ya Bu ya makasih ya oke oke ada lagi Bu Juli jadi Bu Juli tadi angkat tangan jadi tanya Kak kenapa suaranya Elat suaranya gak ada gak ada suaranya halo halo ya halo halo ya halo Bu dengar Prof dengar silahkan ada saya tutup di Rio ya apa-apa saya tutup karena jaringan di Rio kan gangguan sudah satu jam silahkan terima kasih Prof tadi mungkin berkesinambungan dengan pertanyaan Bu Sunarti tapi disini saya ingin ini aja karena kemarin sudah ikut makalah sudah ikut KI jadi tugas ditanyakan Bu Sunarti tadi saya juga kalau kemarin kan gak terbayang itu bisa jadi sebuah makalah atau karya ilmiah jadi sekarang setelah Prof menjelaskan tadi sudah terbayang memang betul seperti kata Prof tadi bahwa kegiatan itu dia include satu itu kan kalau di SPMP kita dapat tugas tambahan sebagai pas berat itu Prof kebetulan saya juga itu gitu kakilisator ke daerah untuk SPMI kalau dulu kan sekolah model sekarang sekolah binaan namanya jadi berarti kita itu bisa kita jadikan sebuah makalah karya ilmiah dan kata-kata tapi bukan best practice ya Prof bukan makalah kan dipaparkan karena dipaparkan memang yang kegiatannya itu seperti kata Prof tadi tidak jadi empat makalah karena satu mulai dari kita bedah rapor mutu sehingga lahir dia EDS-nya perencanaannya sampai nanti dia selesai membuat itu dan me-evaluasinya jadi itu jadi satu makalah betul Bu Juli jadi sudah tergambar itu lah hikmahnya ikut dengan Apsi apalagi kenal dengan Prof Tri luar luar biasa terima kasih Prof saya terbayang tapi kalau Prof kalau itu kalau FASDA itu kayaknya itu masuk dalam tupok ya karena pembinaan lebih mulai itu kalau kecuali TPM ya Bu Nur kan ada TPMPD mungkin yang daerah tambahan itu tadi Bu itu bilang tidak di sekolahnya sendiri ini bukan Bu ini bukan untuk Prof tidak ada TPMPD Prof saya tambahkan sebetulnya nanti ada di Dupak materi Dupak itu masuk ke urusur penunjang maksudnya begini Prof tidak bisa dimakalahkan tidak bisa dimakalahkan kenapa karena materi sudah ngeblok itu dari LPMP ini loh yang harus Anda sampaikan kepada sekolah sasaran dimana LPMP menyuruh kita nah itu tentang sisi penjaminan mutu internal dan itu bukan ide gagasan kita Prof itu adalah tugas dari LPMP nah ini Bapak Ibu masuknya ke unsur penunjang tetap sama ada surat undangan ada surat keterangan dan lain-lain dan angka kreditnya itu tiga sebagai narasumber pasti ya di unsur penunjang Prof saya tidak tahu soalnya saya tidak tadi bingung kalau memang bisa jadi makalah why not tapi tengah-tengah tidak bisa makanya nanti Bapak Ibu setelah dari digital ini silahkan masuk ke kelas makalah supaya lebih paham nanti propagakan materinya seperti apa makalah karena pengertian saya itu begini pengertian saya setiap mempersentasikan ilmu itu adalah membuat makalah nah tapi saya kan tidak mengerti pengawas itu seperti apa saya tidak tahu tetapi bagi saya itu adalah setiap mempersentasikan itu buat makalah itu di ilmiahnya begitu kita mempersentasikan itu pasti membuat makalah nah kalau kita membuat makalah itu ada angka kreditnya gitu nah jadi apakah itu masuk penunjang apa masuk yang makalah mohon gue silahkan saya tidak tahu sih tahunya kalau membuat makalah ya karya ilmiah jadi ini tidak dibuat prop makalahnya sudah diberikan oleh LPP makalahnya kita sudah dapat PPT-nya juga sudah dapat kita dilatih kita hanya memperken menjadi narasumber tidak memberi informasi yang benar tidak mempunyai gambar ya ya prop gak apa-apa dimahapkan jadi tahu sekarang koin dari LPMP dari uang negara dan dapat koin dari angka kredit tapi sebenarnya sih kalau kita punya gagasan untuk itu kan sebenarnya 8 standar ya meningkatkan butuh 8 standar prop sebenarnya sama kan kita salah satu tugas kita juga pengembangan pengembangan nah tapi kalau kita punya gagasan untuk selain dari LPMP kenapa tidak buat makalah bisa ya prop meningkatkan jadi tidak harus yang sudah di apa kapuh oleh LPMP bisa aja kalau kita punya gagasan baru yang lebih memudahkan sekolah misalnya kan itu ya prop ya bisa menjadi gagasan makanya tadi saya bilang kalau diberikan di sekolahnya sendiri gak dapat angka kredit kalau di sekolah lain dapat angka kredit karena bayangan saya adalah Buzunarti itu memberikan materi di tempat lain bukan yang ditugas yang seperti itu gitu ya kalau kita sih sekolah binaan Buzunarti ya PPT-nya sudah jelas dari LPMP kemudian makalahnya jelas dari LPMP mungkin nanti disembangkan di kabupaten kota nah baru presensikan di aksi fakta kabupaten aksi pusat lalu dapat angka kredit pengembangan oh iya 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 terima kasih terima kasih ibu sudah prop satu lagi ini boleh prop silahkan dari chat kirain ibu pak Arbani maaf tadi saya ibu Arbani pak Arbani mau bertanya atau mau langsung silahkan mumpung nih barangkali pertanyaannya bisa berlanjut ini tentang ini prop sebenarnya dia kenaikan pangkat juga ini pengawas mapel Pak I prop kenaikan pangkat 4A ke 4B disyaratkan membuat PTS atau bagaimana prop harus kalau 4A 4B masih di daerah ya pak tetapi syaratnya semuanya ikut ini pak syaratnya semuanya ikut ini jangan sampai saya salah jawab lagi 4A 4B masih di daerah 4A 4B masih di daerah tapi syaratnya tetap ikut permen dikut ini jadi Bapak kalau kemenak Bapak kemenak atau bukan apa di dinas kita nah syaratnya ini pak dari golongan berapapun ini pak tidak ada syaratnya harus PTS jadi ini semuanya seperti itu 4A 4B masih dinilai di daerah tetapi syaratnya tetap panduannya adalah 143 permen dikut kemudian tidak ada syarat untuk harus PTS mau PTS boleh mau jurnal boleh mau buku boleh karena disini bunyinya adalah dapat memilih dari semua jenis kegiatan pengembangan profesi gitu ya pak Arbani ya ya prob terima kasih jadi pengapas itu lebih fleksibel lebih mudah ya prob bisa memilih apa saja ya jadi silahkan Bapak Ibu berkarya ikut makalah ya makalah dulu deh nanti karya KI ya lanjutkan silahkan Bapak Ibu masih ada waktu ini sekitar 10 menit lagi ada lagi ada lagi kalau Bu Sufina Syukur ini ada gak ya Bu Sufina orangnya ada gak Bu Sufina Bu Sufina Syukur gak ada makalah tak makalah makalah itu tadi saya sudah keluarkan Ibu masuk lagi Bu Nur yang admit ya Bu Nur admit ya makalah itu siapa ya iya saya sudah suruh ditunggu di wedding room tadi sampai dia confirm dulu nama baru tolong tidak di admit dulu Bu Nur sudah saya suruh nunggu di lobby ya masih di lobby baik Pak Dudung halo Pak Dudung ya ada juga Bu Fitri Bu Fitri dia ini masih manteng mohon maaf ini teman-teman yang ini paling tidak nongol sebentar misalkan kalau kameranya tidak bagus artinya kita tidak mencari sertifikat ini bukan mencari sertifikat ya jadi tapi cari ilmu lah cari ilmu ya jadi ini yang manteng-manteng foto-foto aja mungkin saya nanti akan menjadi catatan untuk panitia ya ketuali misalnya kan seperti Pak Pawang karena kondisi tapi kan dia suaranya ada gitu ya ini suaranya gak ada wajahnya gak ada kayak Bu Juliati tadi Bu Juliati kan ada begitu dia bicara tidak ada close dulu close dulu tidak apa-apa on off aja kameranya tapi paling tidak kita tahu bahwa orang ini ada jadi tidak tidak di on-kan kemudian orangnya entah kemana gitu ya kalau Bu Yafin kalau itu sedikit ya Bu Ros jampang kali lihat ya sebetulnya gini ya teman-teman cari kita itu tidak hanya sekedar mencari sertifikat karena keuntungannya jelas tidak ada tapi kita belajar itu investasi investasi untuk kita sendiri untuk anak untuk anak buah kita untuk teman-teman kita guru-guru kita gitu sebetulnya forum-forum seperti ini itu kalau dipikir sangat menguntungkan Bapak Ibu gak harus keluar dari rumah Bapak Ibu gak harus mengeluarkan transport gitu ya bisa sambil masak bisa sambil ngapain gitu sekali-sekali nongol muncul dengerin tanya kalau gak jelas mestinya ini sangat menguntungkan yang webinar-webinar begini tapi kalau teman-teman hanya ngumpulin sertifikat ya nanti dapatnya cuma sertifikat aja tapi kemampuannya gak akan pernah bertambah gitu biasanya sih teman-teman mestinya jangan hanya sertifikat aja tapi ini ada beberapa yang memang hanya manteng ya burus ya ya betul ini kebetulan ada ini wartati ya dia mantau juga jadi dia masuk tiap ruangan mantau seperti artinya mungkin sertifikat nanti kita perhitungkan juga berapa persen itunya ya paling tidak kameranya ada jadi tidak bukan murah meriah jadinya ya setuju tidak murmer ya seperti itu jadi mohon ini kita evaluasi ya Prof betul karena kan gak harus keluar ruang untuk transport tidak harus mendapatkan bayari pesawat saya itu kan gak harus gitu ya kan bayangin saya dipanteng jadwal beruntun itu kalau saya harus jalan kan pasti gak bisa pasti susah tapi ini kenapa bisa tiap hari karena gak harus keluar rumah gitu ya itu sebetulnya keuntungan dan itu harus apa teman-teman juga kita apresiasi betul sambil masak boleh murah mudah sambil tiduran di tempat tidur ya boleh itu kan mendengarkan itu canteng saya kan kadang-kadang tidur di tempat tidur sederan jika tidur mohon maaf tadi ada itu cuma gini cas hp-nya oh iya padudung ada kelihatan kalau padudung ada ada dari tadi udah saya suruh tunggu di lobby bu tadi ada namanya makalah 6 kita panggil-panggil gak nyuara gitu kan ada orangnya apa gak gitu digital 25 ada digital 25 itu namanya siapa gitu kan digital 25 udah ilang tuh gak ada lagi ya nanti kalau dikasih sertifikat gak dikasih sertifikat ributnya ke Pak Andri gak dapet sertifikat padahal disini bunyinya digital 25 eh gimana caranya nulis sertifikat ya begitu ya sudah saya suruh tunggu suruh confirm dulu ke saya baru nanti saya admin lagi baik masih ada lagi Bapak-Ibu silahkan oh Pak Yudi ini masih ada terakhir ya Pak Yudi ada Pak Pius juga mau tanya silahkan Pak Yudi dulu Pak Yudi dulu silahkan Pak Yudi terima kasih Ibu atas kesempatannya ini saya mau menanyakan saya sudah membuat buku tapi bukan hasil dari PTS atau best practice tapi berkaitan dengan kepengawasan boleh di share screen Bu boleh Pak boleh silahkan nah ini prop belum sebentar nah sip nah ini yang bagian depannya prop yang dari Bapak Beta betul iya kira-kira ada kreditnya enggak ya nah sebentar harus dilihat isinya kan Pak kan penilai melihat isinya kalau ini kita lihat judulnya enggak apa-apa boleh tapi kan isinya harus kita lihat gitu kalau isinya nanti ternyata itu hasil penelitian tapi bukan PTS kan enggak bisa dinilai gitu Pak tapi kalau isinya gagasan murni gagasan Bapak boleh ini masuknya adalah buku bidang pendidikan gitu Pak Yudi ya Pak Dr. Yudi ya ini gagasan sendiri betul berarti masuknya buku bidang pendidikan angka kreditnya tujuh Pak Alhamdulillah apalagi kan disertakan prop selain bukunya bukunya aja sih kalau buku kirimkan bukunya aja sama sudah disahkan korvas ini ada ISSN-nya boleh di-search ISBN ISBN ya Pak kalau buku ISBN coba lihat ISBN-nya ya ini ISBN-nya nah sip betul ini ada kreditnya iya tujuh angka kreditnya Pak kalau buku itu Alhamdulillah terima kasih ya sama-sama kalau tinggal buat itu satu dan satu lagi sudah habis lah ya selesai nah ya pangkat iya kan iya 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 mungkin gambarnya boleh dimatikan suaranya kecil sekali oh iya saya matiin gambarnya dulu tapi nah gini Prof kami ada dua buku waktu diterbitkan nama saya itu memang paling belakang nah dalam persyaratannya itu yang diberi nilai itu cuma yang penulis satu dua tiga sementara kontribusi membuat buku itu kan juga penulis yang yang paling belakang pun kontribusinya sama gimana ini Prof kalau salahnya mau nomor belakang mau jangan mau Pak yang dinilai satu dua tiga empat Pak yang dinilai nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat ya jadi kalau Bapak berkontribusi ditaruh nomor belakang jangan mau kalau sudah mau ya ikhlas dapet uangnya jangan gak usah dapet angka kreditnya ini ikhlasnya terus ini Bu ya siap ya untuk semua karya untuk semua karya yang dihitung kalau dibuat bersama adalah empat orang nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat ya siap siap Prof lain kali Pak Pius minimal itu maksimal empat ya jangan ini maksimal empat kalau di nomor lima jangan mau jangan mau lagi saya gak mau lagi nomor lima iya jangan jangan kan jadi nomor lima aku jadi nomor dua aku mau kok siap siap Prof mengajar dari kekeliruan kalau Prof teriaya iyalah jangan kan jadi yang kelima jadi yang kedua aja gak mau aku pokoknya yang utama ya Prof iyalah yang ke-10 yang ke-10 yang ke-10 masih ada lagi masih ada lagi ya di kanan yang kedua hormat 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 baik masih ada lagi Bapak Ibu Pak Dodi ada lagi Pak Arbani Pak Muhammad Taha dari tadi ini sepertinya nih kalem-kalem aja nih Pak Muhammad Pak Muhammad Taha Pak Taha ada yang bertanyakan tapi gelap Pak Taha tuh ada yang bertanya tidak suaranya dibuka Pak silahkan Pak sebetulnya teman-teman ini sangat beruntung oke iya jadi kayak private ya Prof iya jalankan pertama itu sampai 100 sekian iya kan iya kesempatan bertanya kecil kesempatan bertanya wah ini luar biasa kandidatnya ini ini private nih untung banget makanya kalau tidak bertanya itu wah apa rugi rugi besar silahkan Pak Taha tapi tidak bertanya tapi teguh menyimak ini siap bagus sekali materinya ya ya mudah-mudahan nanti bisa langsung membuat ya Pak ya insya Allah sangat membuat ya baik ya terima kasih Prof ya Pak mungkin Prof untuk pengembangan profesi nanti ada materi berikutnya Prof mau ada statement closing ya silahkan Prof nah terima kasih Bu Ros teman-teman yang saya hormati terima kasih atas keseriusannya terima kasih atas apresiasinya untuk saya terima kasih ketekunannya saya berharap bahwa kita mengikuti acara-acara seperti ini adalah cas ilmu kita itu otak kita itu ibarat gelas yang berisi air kalau kita minum terus begini Pak tidak diisi berarti akan habis gitu ya nah maka saya selalu berprinsip bahwa saya ini harus cas ilmu gitu nah saya pengen teman-teman itu sebetulnya juga begitu kita mengikuti forum-forum seperti ini berdiskusi kita punya pengalaman punya dari pengalaman dari teman-teman lain itu adalah menambah wawasan kita yang sangat luar biasa jadi mohon kalau mengikuti forum-forum seperti ini kita boleh kok sambil sambil makan boleh dipatikan dulu kameranya jadi sambil santai boleh duduk di kasur juga boleh asal nggak sambil tidur ya nah itu jadi dan sangat beruntung tidak harus kewarnaan harus transport gitu jadi ini adalah forum yang sangat beruntung dan sangat menguntungkan dan absinir luar biasa memfasilitasi Bapak Ibu tidak harus mendatangkan saya naik pesawat jadi kan ini saya bisa di rumah sambil macam-macam nggak masalah baik terima kasih perhatiannya Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya terima kasih sampai bertemu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Prof siap baik silakan Bu Nura ini saya tetap ngintik disini ya iya iya dong iya Prof belajar belajar saya mau belajar dupa pengawas iya Prof nggak salah silakan Bu Nura lanjut dengan dupa baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua mohon maaf ya mohon maaf Prof Tri jadi ngajar oh nggak apa-apa saya mengandung jadi ini Bapak Ibu menyambung dari apa yang tadi disampaikan Prof Tri supaya kita lebih paham dengan seperti apa kalau tadi tentang pengembangan profesi pengawasnya nah sekarang kita ke unsur utamanya ya Bapak Ibu unsur utama kemudian dan unsur penunjang sehingga apa yang menjadi kepenasaran kita mudah-mudahan bisa terjawab disini nah Bapak Ibu yang sudah kita ketahui bahwa jabatan fungsional pengawas itu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wawanan untuk melaksanakan kegiatan ke pengawasan baik itu akademik maupun manajerial ya Bapak Ibu pada satuan pendidikan jadi apa yang kita kerjakan keseharian itu mendapatkan tentu saja mendapatkan angka kredit selain koin dari gaji dan sertifikasi kita juga mendapatkan poin untuk kenaikan tangkat nah Bapak Ibu ini masih mengacu kepada Perimendikbud 143 tahun 2014 jadi masih seperti yang dulu aku masih seperti yang dulu bahwasannya untuk pemberkasan pengawas masih tetap melalui PO Box tidak diantarkan sendiri tapi melalui kantor host jadi usulan dupaknya masih mengikuti kepada Juknis Perimendikbud 143 2014 nah sekarang apabila nanti pada tahun 2020 ini Bapak Ibu akan mengajukan untuk di tahun 2021 tentu saja untuk program dan laporan untuk tupuk ke pengawasan kita pada unsur utama itu ada yang berbeda Bapak Ibu ada yang berbeda kenapa ada yang berbeda karena biasanya kita dalam apa pemberkasan itu kita menyerahkan dua program dan tujuh laporan Bapak Ibu untuk pengawas media kalau untuk pengawas utama itu sembilan laporan laporan sembilan kemudian ke pengawasan dua semuanya menjadi sebelas nah di masa COVID ini laporan itu dikemas boleh menjadi hanya satu ya Bapak Ibu hanya satu atau dua laporan untuk akademik dan laporan untuk manajerial tidak seperti yang biasanya kalau biasanya kita ada laporan tahunan yaitu laporan untuk misalnya laporan pembinaan guru dan kepala sekolah kemudian laporan pemantauan delapan standar nasional pendidikan laporan hasil kinerja kinerja guru ya penilaian kinerja guru kemudian laporan hasil penilaian kinerja kepala sekolah nah sekarang tidak seperti itu ya Bapak Ibu jadi boleh hanya dibuat dua bundel saja nah kemarin Proktri sudah menjelaskan bahwasannya untuk pengawas belum online ya Bapak Ibu ya kalau guru sudah mulai online kita juga sebetulnya harus memahami juga bagaimana dupak guru itu dilaksanakan supaya karena kita sebagai pengawas juga mendampingi nah jadi untuk guru sudah online sedangkan pengawas masih secara offline ya Bapak Ibu ya nah ini kalau petunjuk untuk pemberkasan itu sudah kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya masuknya ke PO Box kemudian dokumennya yaitu dokumen kepegawaian dokumen kepengawasan ya nah untuk dokumen kepegawaian Bapak Ibu seperti biasanya ini masih menggunakan DUPAK ya daftar usulan penilaian angka kredit yang 143 2014 kemudian hal-hal seperti ini jangan dilupakan bahwasannya ini harus ada ini adalah untuk dokumen kepegawaian saat kita naik pangkat nah Bapak Ibu kemudian yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita berhitung untuk angka kreditnya nah ini jadi di di pengawas ini ada empat ya ada empat unsur yaitu unsur utama barusan yang ketiga sudah disampaikan unsur pengembangan profesi unsur utama ini pendidikan berupa ijazah yang linier dan STTPP kalau di guru ini sudah masuk STTP itu masuknya ke unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan unsur utama tapi bagian dari PKB kalau di pengawas ini masih masuk di unsur utama ya seperti hari ini kita mengikuti diklat digital 25 maka itu angka kreditnya masuk di unsur utama ini kemudian unsur ke pengawasan akademik dan manajerial ini program tahunan Bapak Ibu kita harus menyamakan persepsi ya Bapak Ibu ya bahwa program tahunan yang kita buat program itu ada dua ya Bapak Ibu ya yaitu program ke pengawasan kemudian program bimbingan dan pelatihan untuk guru dan kepala sekolah guru di MGMP kepala sekolah di MKKS atau di K3S guru di MGMP atau di KKG atau di Gugus atau di kalau di madrasa itu KKM namanya ya nah unsur ke pengawasan untuk program kita harus menyamakan persepsi bahwa program yang kita buat itu per tahun anggaran ya Bapak Ibu bukan tahun pelajaran jadi dibuatnya per 1 Januari sampai dengan 31 Desember jadi setiap kita membuat program tahunan itu adalah per tahun anggaran begitu juga dengan program BIMLAT di KKG MGMP atau di K3S MKKS kemudian laporan hasil pengawasan pun ini harus sesuai Bapak Ibu sistematikan dengan Permedikbud 143 2014 sudah jelas ada di buku kerja pengawas juga sudah ada yang terbaru baik yang 2017 ataupun yang terbaru untuk sistematika laporan itu sudah jelas ada nah Bapak Ibu laporan hasil pengawasan pun ini per tahun anggaran bukan per tahun pelajaran kenapa karena ini menyangkut kepada nilai penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil PPK PNS jadi SKP yang kita buat di bulan Januari kita masukkan program tahunan program semester dengan angka kreditnya kemudian tentang pembinaan di sekolah binaan pemantauan kita semua masukkan ke dalam SKP itu di awal Januari kemudian di akhir Desember atasan kita akan menilai maka keluarlah namanya PPK PNS kalau dulu namanya BP3 ya Bapak Ibu ya DP3 kalau sekarang namanya PPK PNS penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil nah kemudian unsur pengembangan profesi tadi sudah dipersyaratkan bahwa untuk golongan 3C ke 3D itu pengembangan profesi harus 6 pokoknya naiknya 22 ya Bapak Ibu kemudian dari 3D ke 4A 8 dari 4A ke 4B 12 dari 4B ke 4C 12 dari 4C ke 4D 14 dan dari 4D ke 4E 16 itu mudah sekali kita mengingatnya nah tadi sudah dijelaskan dengan gamblang mudah sekali ternyata kita naik pangkat kalau selama itu waktu sama saya juga apelan terus karena saat saya membuat jurnal ternyata saya tidak melampirkan PTS-nya karena memang kita tidak punya pengetahuan untuk itu dan kita tidak bertanya bertanya kepada siapa kemudian membaca juga yaitu kakak prokri kadang kita malas membaca tapi sering bertanya padahal jelas sudah ada di situ Bapak Ibu mudah-mudahan kita diingatkan kembali saat kita membuat buku dari pengembangan dari PTS dari best practice itu harus dilampirkan PTS-nya dilampirkan best practice-nya saat kita buat jurnal lampirkan juga PTS-nya atau lampirkan best practice-nya itu mudah-mudahan kalau lengkap tim penilai pun tidak akan dipusingkan dengan hal itu dan mudah-mudahan Bapak Ibu mengikuti kelas D aksi digital ini menambah wawasan kita pengetahuan kita sehingga tidak terjadi manipulasi tanda tangan guru di sekolah binaan manipulasi data prosentase hasil PTS manipulasi data tentang hasil best practice mudah-mudahan setelah kita ikut di kelas aksi digital semuanya berjalan dengan lancar bahwasannya 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 naik pangkat itu untuk pengawas sangat mudah dan sangat diuntukkan besar sekali kemudian yang terakhir adalah unsur penunjang tadi yang ditanyakan oleh Ibu Susanti itu ada di unsur penunjang nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya unsur pendidikan nah Bapak Ibu saya langsung aja nanti Bapak Ibu di kelas di kelas portopolio kemudian di kelas e-pengawasan Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang bagaimana program kepengawasan di masa pandemi kemudian bagaimana laporan kepengawasan di masa pandemi itu ada di kelasnya e-pengawas dan portopolio jadi sangat rugi jika tidak ikut ya Bapak Ibu tadi juga Alhamdulillah kita ada pencerahan ternyata membuat kurikulum kondisi khusus oh seperti itu teman-teman sudah banyak melakukan mudah-mudahan kita terinspirasi dengan tupuk kita ya sebagai pengawas untuk pendampingan akademik untuk pendampingan manajerial ya dan juga untuk BIMLAT nah di masa pandemi ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu melaksanakan untuk dinilaikan tahun 2020 ini tetap ini harus ada bahwasannya Bapak Ibu melaksanakan pendampingan daring dan luring baik itu pendampingan akademik pendampingan manajerial dan pembimbingan dan pelatihan ini sangat simple sangat simple kalau saya kata T.R.S. simple lindung karena saking gendut duduk berlipat-lipat tiga itu kalau disuna namanya simple lindung nah ternyata di kepengawasan ini sangat dimudahkan Bapak Ibu ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berkesempatan ikut di kelas E pengawasan di kelas portofolio sehingga akan bertemu dengan seperti apa laporan untuk pengawasan di tahun 2020 ini nah ini contoh berkas juga sudah ada itu ada di kelas portofolio dan kelas kelas E pengawasan RPA-nya sudah ada RPM-nya sudah ada rencana BIMLAT-nya nah contoh-contoh untuk apa hasil-hasil RPA-RPM juga sudah ada Bapak Ibu ya jadi Apsi sangat membantu sekali Bapak Ibu untuk membuat revisi program di masa pandemi COVID ini Bapak Ibu saya tidak akan bercerita tentang bagaimana membuat sistematika laporan pengawasan di masa pandemi COVID kita langsung saja ke DUPAK nah di DUPAK pengawas ini unsur pendidikan Bapak Ibu sudah tahu bahwa apa saja yang harus Bapak Ibu lampirkan ini semua harus ada Bapak Ibu jika salah satu tidak ada tentu saja tim penelai akan menangguhkan untuk pencantuman angka kredit di ijazah yang linier ya Bapak Ibu ya jadi dari S1 ke S2 itu 50 dari S2 ke S3 juga 50 sehingga jika Bapak sekarang sudah ada di S3 maka angka kredit untuk pendidikan itu semuanya 200 apa saja yang harus ada nanti Bapak Ibu lebih jelasnya bisa baca ya Bapak Ibu ya di Permen Dikbud 143 2014 kemudian STTP ini seperti halnya Bapak Ibu yang dari Cawas kemudian kemarin penguatan pengawas ini wajib ada ya Bapak Ibu ya untuk kenaikan angka kredit sekarang yang dari 2018 ya 19 20 ini wajib untuk mencantumkan wajib untuk mengirimkan sertifikat Diklat Diklat Cawas atau Diklat PK ya penguatan pengawas penguatan pengawas bukan PK nah kemudian ini diberi angka kredit nah selanjutnya Bapak Ibu kalau yang 61 jam itu atau 161 jam ini di sini posisinya nah sekarang kita akan membicarakan angka kredit yang diperoleh dari sekarang ini seperti halnya Apsi menyelenggarakan pelatihan yaitu kata Ibu Ros kata Prokteri bahwa kita jangan mengejar sertifikat tak kalah kita hanya berpikir untuk mengejar sertifikat maka Allah akan menutup semua pintu untuk mendapatkan kita keilmuannya tapi tak kalah kita akan mengejar ilmu maka kita mendapatkan dua ilmunya dapat sertifikatnya dapat nah Bapak Ibu yang Apsi terbitkan ini ada di sini 30 sampai 80 jam jika Bapak Ibu ikut dalam setiap minggu satu putaran satu putaran maka dalam satu bulan itu Bapak Ibu sudah mendapatkan empat angka kredit untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional karena seperti di karya inovatif itu ada MOU dengan UNES kemudian di digital itu ada MOU dengan Microsoft Office atau dengan Microsoft Office Apsi itu bekerjasama off-roadnya dengan seperti itu nah Bapak Ibu ini juga Bapak Ibu tidak seperti guru kalau guru harus ada laporan pengembangan diri kalau pengawas tidak cukup STTPL-nya diregalisasi oleh hadis atau atasan kita langsung yang ditunjuk oleh hadis ya Bapak Ibu tidak seperti guru kalau guru lumayan repot ada laporan pengembangan diri ada ini dan ada itu untuk pengawas luar biasa kita diberi kemudahan sehingga yang penting pengawas itu mau duduk saja nah sekarang kita masuk ke dalam ini apa yang kita buat dengan tupuk kita untuk program nih Bapak Ibu mungkin saya berbicara di pengawas media aja ya jadi kalau pengawas utama itu yang golongan 4D dan 4E silahkan nanti menyesuaikan nah dari kenapa misalnya program kita laporan kita ditolak oleh kementerian itu kemungkinan sistematikanya tidak sesuai dengan 143 jadi Bapak Ibu kita perbaiki nanti siapa kita cari bagaimana membuat program tahunan yang sesuai dengan 143 ini ya Bapak Ibu jadi mudah-mudahan setelah Bapak Ibu ikut di kelas ini Bapak Ibu akan dicerahkan oh seperti itu yang memang harus dilakukan nah program untuk penilaian jika sudah seperti Pak Pius ya Pak Pius itu sudah 7 tahun maka cukup 2 tahun terakhir untuk barang-barang yang dikirikannya tapi Pak Pius kan Kemenang ya Pak Pius ya nah jadi Bapak Ibu program ini harus jelas program satu ya ini ini program tahunan angka kreditnya 0,9 di dalamnya terdapat seperti yang hanya ada di Permendigus 143 jadi di program kepengawasan tahunan sekali lagi program kepengawasan tahunan kita buat itu per tahun anggaran bukan per tahun pelajaran lampirannya harus ada program pengawasan tahunan sekarang itu masuk ada di bab 2 bab 3 bab 4 dan seterusnya kemudian program semester juga sudah bukan bentuk lampiran lagi tapi sudah masuk bab termasuk RPA RPDK dan RPM ya ini masuk ke dalam bab kemudian di lampiran jangan lupa Bapak Ibu bahwa program itu harus ada instrumen pembinaan guru dan atau kepala sekolah itu harus dilampirkan itu saja yang dilampirkannya ini adalah instrumen kosongnya Bapak Ibu ya nanti instrumen kosong ini kita isi dalam bentuk laporan nah disitu nanti ada penilaian laporan Bapak Ibu ini untuk program kepengawasan nah sekarang pelaksanaannya ini adalah pelaksanaannya di pelaksanaan sebentar saya ini belum di pelaksanaan pelaksanaan program pengawasan ini untuk SD 10 sekolah binaan kemudian untuk SMP 7 sekolah binaan SMA SMK 7 sekolah binaan nah sekarang untuk pengawasan dia itu angka kreditnya 6 angka 6 ini apabila Bapak Ibu sekolah binaannya pas sesuai dengan termen ya bahwa SD 10 kemudian SMP sekian SMA sekian SMK sekian bagaimana seperti halnya yang di Kemenang karena Kemenang juga mengikuti perhitungannya Kemenang Apius hanya dapat satu sekolah binaan maka di program kepengawasan ini Apius Jika Papius ada di pengawas media maka perhitungannya adalah satu per enam satu per Papius SMP ya Papius kalau tidak salah SMP satu per SMP satu per tujuh SMP ya satu per tujuh tujuh sekolah binaan kali angka kredit 6 maka hasilnya berapa silakan 0 sekian jadi Bapak Ibu pertahunnya jika kita tidak sesuai dengan yang diperuntukkan yang diharuskan maka cara perhitungannya seperti itu ya Bapak Ibu ya bagaimana jika sepuluh misalnya saya SMP sepuluh tetap aja jadi nilainya enam walaupun itu sepuluh tapi jika kurang maka perhitungannya misalnya empat hanya dapat empat sekolah binaan maka empat per tujuh kali enam itu angka kredit nanti yang dicantumkan di Dupak bagaimana dengan guru ya misalnya guru nih pada guru pelaksanaan oh ini maaf ya ini pelaksanaan maaf maaf bukan di program pelaksanaan pembinaan guru atau kepala sekolah pelaksanaan pembinaan guru atau kepala sekolah persaratannya untuk guru itu 40 40 untuk SMP SMA SMK 60 untuk SD kalau tidak salah ya nah perhitungannya jika Bapak Ibu hanya mendapatkan 20 guru di sekolah binaan maka perhitungannya adalah 20 per 40 dikalikan ini dikalikan angka kredit pengawas media itu perhitungan untuk pelaksanaan bukti fisiknya ini apa bukti fisiknya adalah laporan laporan hasil pembinaan guru dan atau kepala sekolah di sini ada laporan ya Bapak Ibu ya di laporan tentu saja di sini di laporan jadi tidak ujuk-ujuk dapat angka kredit kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan laporan hasil pembinaan guru dan atau kepala sekolah nah di situ akan diketahui berapa jumlah orang guru yang Bapak Ibu bina berapa jumlah orang berapa jumlah sekolah berapa jumlah kepala sekolah nah ini di perhitungkan jadi Bapak Ibu apa saja di sini yang harus ada tentu saja ada surat keterangan dari sekolah bahwa kita melaksanakan pembinaan kemudian ada SK ya surat tugas dari kepala dinah bahwa kita melaksanakan pembinaan di sekian sekolah nah itu dapat diketahui dari sini kemudian bagaimana pelaksanaan untuk pemantauan nah untuk pemantauan 8 SNP untuk 2020 ini tidak 8 standar nasional pendidikan jadi kalau sebelum yang misalnya tahun 2019 kebawah ini harus ada pemantauan 8 SNP nah pemantauan 8 SNP ini angka kreditnya lumayan besar sekali jadi nilai angka kredit itu sama dengan jumlah sekolah yang pantau berapa jumlah sekolah 7 atau SD 10 kemudian SMP SMA SMA 7 kalau misalnya kurang dari 7 SMP SMA SMK maka perhitungannya adalah 6 per 9 seperti itu ya Bapak Ibu dan seterusnya apa saja ini yang harus dilampirkan Bapak Ibu tidak akan dinilai untuk poin ini jika tidak melampirkan laporan hasil pemantauan pelaksanaan 8 SNP jadi tadi yang datu laporan pembinaan guru dan kepala sekolah kemudian yang kedua adalah laporan pemantauan pelaksanaan 8 SNP ini harus ada bagaimana sistematikanya sistematikanya seperti ini ada surat keterangan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu melaksanakan pemantauan SNP sebelum 2020 yang 19 ke sana tentu saja ini 8 standar nasional pendidikan kemudian ada daftar sekolah yang dipantau ada instrumen yang sudah diisi ada hasil pengolahan pemantauan di laporannya kemudian ada kesimpulan temuan pemantauan dan jangan lupa setiap laporan selalu ada tindak lanjut dari hasil pemantauan seperti itu ya Bapak Ibu itu untuk yang yang kedua yang kedua laporan melaksanakan pemantauan 8 standar nasional pendidikan yang ketiga sekarang laporan apa laporan PKG dan atau PKKS nah disini pengawas tidak menilai PKG ya Bapak Ibu ya tapi hanya memperifikasi memperifikasinya seperti apa persekolah binaan verifikasi persekolah binaan bahwa guru-guru di sekolah binaan kita betul-betul melaksanakan penilaian kinerja guru kemudian PKKS tentu saja itu adalah tugas dari pengawas kita menilai PKKS nah untuk PKG Bapak Ibu ini menganalisis ya jadi dalam verifikasi kita menganalisis hasil PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah dan atau oleh guru senior atau oleh asesor nanti hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan PKB jadi kan kita ketahui di PKB itu ada form 1 form 2 form 3 nah itu kita sebagai pengawas harus terlibat di dalamnya sehingga kita tahu dari hasil verifikasi kita guru itu masuk untuk yang di kategori 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 bagaimana apa tidak lanjut berikutnya supaya guru itu bisa menjadi guru yang profesional nah kemudian untuk PKKS ini yang dilakukan oleh pengawas tentu saja mulai dari persiapan pelaksanaan penilaian analisis hasil jadi selalu ada analisis hasil kemudian ada pelaporan hasil dan perencanaan PKB kepala sekolah sama ya bapak ibu ya seperti begini misalnya kepala sekolah binaan kita ternyata masih rendah minatnya terhadap membuat penelitian tindakan sekolah padahal salah satu unsur yang terpenting kepala sekolah kita yang PNS naik pangkat di guru itu bahwa kepala sekolah itu wajib untuk membuat PTS penelitian salah satu penelitian tindakan nah kita sebagai pengawas di sini nanti membuat perencanaan PKB kepala sekolah yang kita bina kita latih ya kita latih walaupun bapak ibu tidak di golongan maaf tidak sebagai pengawas utama tapi sebagai pengawas maja tapi bapak ibu punya kewajiban untuk pengembangan karir kepala sekolahnya walaupun nanti tidak mendapatkan angka kredit ya bapak ibu ya nah perlahan pelaksanaan PKG dan PKKS ini nanti tunjukkan ada suketnya bahwa bapak ibu telah melaksanakan penilaian PKKS dan atau memperifikasi hasil PKG jangan lupa bapak ibu instrumen yang awalnya disimpan di program kepengawasan tahunan maka instrumen itu kita tarik keluar kemudian kita lakukan penilaian di instrumen itu nanti instrumen itu yang akan kita lampirkan tentu saja hasil dari verifikasi yang sudah kita lakukan kemudian bapak ibu jangan lupa selalu hadir guru makanya ini harus disimpan per bulan ya bapak ibu ya atau per pertemuan atau per pada saat kita melakukan penilaian maka hadir guru ataupun ke para sekolah itu harus dilaksanakan kemudian hasil pengolahan jangan lupa bapak ibu kesimpulan penilaian dan untuk rekomendasinya nah semuanya ini ada di contoh format 14 bapak ibu bisa lihat di per mendikbud di lapiran per mendikbud 143 2014 nah seperti ini bapak ibu ya nanti perhitungannya jadi tidak nilai 6 atau 8 tapi diperhitungkan apakah guru yang di PKKG-nya itu jumlahnya 40 atau sekolah kurang dari 7 maka diperhitungkan misalnya 5 per 7 dikali 6 atau 35 per 40 dikali angka kredit itulah angka kredit yang kita dapatkan per tahunnya itu pun akan menjul bapak ibu di SKP berapa angka kredit tanggungan kita yang diperoleh itu ada di di PKKPNS ya kemudian yang keempat adalah laporan laporan melakukan evaluasi hasil paksanaan problem pengawasan pada sekolah binaan bapak ibu jangan pernah lupa bahwa kita membuat program pengawasan ini harus kita evaluasi setiap akhir tahunnya jadi ini terkait dengan seperti ini bapak ibu ya jadi dengan angka kreditnya ini dibagi dengan jumlah minimal guru atau sekolah yang dievaluasi kemudian diperikkan dengan angka kredit ini akal kita berhitung kemudian dua tahun sudah bisa naik pangkat bisa naik pangkat atau misalnya tiga tahun atau empat tiga penggih angka kredit kredit untuk kenaikan di kemudian kita lagi yang kelima apa yang dikerjakan itu mengevaluasi hasil program ini untuk pengawas utama jadi untuk pengawas utama puja tugas mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten atau kota kalau SMK MA itu di tingkat provinsi nah pengawas utama ini kreditnya 0,8 ini yang dibutuhkannya buktisnya seperti yang sudah tertera tidak akan saya lebih lanjut silahkan Bapak Ibu nanti kita karena kita adalah seorang di tempat jadi kita baca saja nanti ya Bapak Ibu kemudian kita melaksanakan pilihan membimbing nah ini adalah program yang kedua jadi kalau selama ini kita hanya menyampaikan program hanya satu maka angka kredit yang diperoleh itu hanya satu Bapak Ibu jadi untuk poin yang membimbing dan lati profesional untuk pembangunan kita tidak akan mendapatkan angka kreditnya jadi Bapak Ibu jangan hanya membuat satu berarti untuk program saja Bapak Ibu itu harus ada dua buku satu buku program pengawasan tahunan yang kedua adalah buku tentang program bimbat profesional bagi guru di KGMP atau kepala sekolah di K3S atau MAKKS dan sejenisnya nah ini Bapak Ibu angka kredit yang diperolehnya saat kita membuat program ini wajib ya wajib bagi pengawasan mudah saja membuat program pembimbingan dan pelatihan profesional ini wajib ya untuk materinya apa saja yang diberikan pada BIMLAT itu ada di Permendikbud 143 nah angka kreditnya nah ini 0,45 untuk MADIA 0,6 untuk pengawas utama nah Bapak Ibu kita lihat nah ini pelaksanaannya berapa kali Bapak Ibu punya kewajiban melaksanakan BIMLAT di MGMP atau AKG ya angka kreditnya lumayan besar Bapak Ibu 9 per tahunnya nah nilai angka kredit untuk pembimbingan ini adalah 6 kali per tahunnya ya Bapak Ibu ya 6 kali per tahunnya di MGMP di KKG di MGBK atau di K3S atau di MKKS 6 kali ini Bapak Ibu bisa bervariasi misalnya 3 kali di MGMP 3 kali di MKKS atau 4 kali di MGMP sesuai dengan mapel yang kita ampu 2 kali di MKKS maka setiap 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 tahun kita mempunyai laporan lengkap pelaksanaan BIMRAT untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 6 kali dari mana dilihat 6 kali dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh MGMP KKG atau MGBK atau KJS atau MKKS surat keterangan saya sudah melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP atau KKG saya sudah melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di mana di K3S atau di MKKS sebanyak 2 kali guru 6 kali 4 kali maka angka kreditnya 9 nah bagaimana jika hanya 3 kali 2 kali di MGMP 1 kali di MKKS nah ini berarti cara pembagiannya yaitu 3 per 6 kali 9 itu angka kredit yang kita peroleh 3 dari mana 3 kali kita hadir di sini kemudian 6 adalah persyalahan mendapatkan angka kredit 9 9 adalah angka kredit nah Bapak Ibu jika Bapak Ibu melaksanakan bimbingan MGMP atau MKKS maka harus ada suket suket keterangan ada daftar hadir ada jadwal pelaksanaannya ada materinya Bapak Ibu jangan lupa ada materi pembinaan dari mana kita bisa melihat apa saja yang harus kita berikan kepada guru di MGMP atau kepala sekolah di MKS bisa lihat ada di PMD 143 tentang tupo kita di MGMP atau MKS apa saja yang harus dilakukan kemudian ada instrumen pembinaan Bapak Ibu ada instrumennya dan ada kesimpulan kesimpulan Bapak Ibu harus membuat kemudian pindah lanjut jadi ketujuh hal ini akan mendapat angka kredit sempurna apabila Bapak Ibu memenuhi semua persahatan ini juga 6 kali Bapak Ibu hadir di MGMP KKG atau MBBK dan atau K3S atau MKS nah ini yang sering kita lupakan ya Bapak Ibu kita memaksanakan BIMLAT di MKS tapi lupa kita tidak minta share kemudian tidak membuat jadwal materi juga lupa ya tentu saja materi itu Bapak Ibu tidak hanya PPT saja harus ada bahan ajar selain PT yang kita sampaikan juga harus ada bahan ajar sama hanya dengan guru kemudian ini untuk pelaksanaan di BIMLAT Bapak Ibu ini sudah jelas ya jadi di BIMLAT kepala sekolah itu menyusul program kerja sekolah pelaksanaan program kerja sekolah kemudian ada pengelasan dan evaluasi pembelajaran atau kepemimpinan sekolah dan sistem informasi management jadi angka kreditnya seperti ini laporannya harus lengkap kemudian untuk guru jadi bisa ya Bapak Ibu laporannya ada laporan pelaksanaan BIMLAT HS dan ada laporan BIMLAT guru kemudian Bapak Ibu juga selain membuat laporan yang tadi Bapak Ibu juga harus mengevaluasi ada lagi hasil hasil evaluasi pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah nah ini laporan berikutnya kemudian kalau Bapak Ibu ada pengawas muda maka Bapak Ibu harus membimbing pengawas sekolah muda yang golongan 3C dan 3D ya Bapak Ibu ya pengawas yang 3C dan 3D maka siapa yang ditunjuk dengan adanya surat surat keterangan pembimbingan kemudian ada SK yang ditunjuk oleh kepala dinas siapa nanti yang membimbing pengawas muda di daerahnya itu kemudian Bapak Ibu melaksanakan pembimbingan ini untuk tindakan nah ini khusus untuk pengawas utama bagaimana jika di daerahnya tidak ada pengawas utama hanya ada pengawas muda tetap bahwa membimbing pelatihan profesional guru untuk penelitian dilakan adalah tugas kita sebagai pengawas tidak apa-apa Bapak Ibu melaksanakan walau tidak mendapat angka kredit karena angka kredit hanya diperoleh khusus untuk pengawas utama saja pada saat melakukan BIMLAT untuk pelaksanaan penelitian tindakan nah sekarang yang daerah khusus ini juga ada nilai angka kreditnya yang daerah khusus itu di daerah 3T tentu saja itu harus ada SK dari dari kementerian bahwa daerah yang Bapak apa tugas itu tugas Bapak itu adalah termasuk kepala daerah khusus nah ini juga ada ketentuannya ya Bapak Ibu nah kemudian pengembangan profesi tadi sudah disampaikan oleh properi saya langsung ke unsur penunjang tadi sudah cukup jelas ya nanti kita lihat lagi PPT dari properi tentang berapa angka kredit yang kita peroleh untuk membuat ini dan membuat itu seperti yang tadi disampaikan saya langsung ke unsur penunjang setelah itu baru kita buka dengan tanya jawab jika ada oke ini tadi sudah Bapak Ibu jika ingin lebih jelas Bapak Ibu silakan tadi yang dijelaskan properi tentang publikasi ilmiahnya kalau lebih jelas silakan masuk ke kelas karya inovatif ini angka kreditnya rupanya juga Bapak Ibu ternyata apa yang kita buat apa yang kita pikirkan kemudian kita kerjakan itu ternyata bernilai angka kredit tapi jika tidak masuk kelas karya inovatif memang masih blank Bapak Ibu Bu Juli juga tidak tahu sebelum masuk karya inovatif oh ternyata apa yang saya kerjakan itu punya angka kredit mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk masuk di kelas karya inovatif ternyata angka kreditnya bertaburan mana-mana karena untuk pengawas tidak harus dari penelitian saja pengawas itu sangat dimajakan oleh properi oleh kementerian enak banget angka kredit gede seminar seminar sebagai pemakala saja untuk pengawas itu 2,5 kalau untuk guru Bapak Ibu untuk kepala sekolah 0,2 jadi masa kita masih harus duduk-duduk tenang gitu ya sementara untuk guru begitu repotnya begitu kecilnya angka kredit yang diperoleh tapi mereka berjuang untuk naik pangkat sementara yang pengawas yang sudah begitu nyaman angka kredit gede kemudian sangat dimudahkan tidak perlu melakukan penelitian kalau tidak mau tidak perlu membuat best practice kalau tidak mau cukup dari karya inovatif saja atau dari apa yang tadi buku saja seperti Pak Dr. Yudi hanya buku 2 saja atau 3 maka Pak Yudi sudah bisa 2 saja itu sudah bisa naik ke 4D untuk Pak Yudi hanya 2 buku saja itu nah Bapak Ibu tadi yang ditanyakan oleh Ibu Susanti ini oleh Ibu Juli jika Bapak Ibu diberi tugas kemudian sebagai narasumber masuknya ke mengikuti seminar lokal karya nampaknya kita dari Bapak Ibu karena terkait juga dengan kita sebagai pengawas sekolah yang kita yang kita sampaikan materi-materi di SPMI itu adalah tentang standar nasional pendidikan tentu saja masuk dalam tubuh kita nah Bapak Ibu ini yang angka kreditnya jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi makalah pemakalah dari SPMI maka silakan dikembangkan lagi SPMI-nya kemudian Bapak Ibu di dikembangkan kemudian datar di forum ilmiah aksi kemudian ini menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah Bapak Ibu nanti Bapak Ibu baca nah semua semua yang Bapak Ibu lakukan tentu saja bukti fisiknya harus ada jika ingin dinilaikan angka kreditnya termasuk ini ya Bapak Ibu yang menjadi anggota dalam organisasi profesi organisasi profesi hanya satu di pengawas ya Bapak Ibu kalau corporate itu bukan organisasi profesi PGRI pun bukan organisasi profesi pengawas jadi yang diakui untuk angka kredit di pengawas adalah aksi baik sebagai pengurus atau sebagai anggota tentu saja kalau sebagai anggota maka harus punya fotokopi kartu anggota bagaimana jika tidak punya kartu anggota walaupun misalnya tiap bulan bayaran aksi maka tidak akan dinilaikan angka kreditnya karena tim penilai itu butuh bukti ya hanya butuh bukti kalau sebagai pengurus bagaimana ini yang kreditnya satu petahun maka lampirkan SK sebagai pengurus aksi di kabupaten kemudian ini untuk menjadi tim anggota penilai jabatan fungsional kepala sekolah tentu saja ini dimulai dari tingkat kabupaten provinsi dan sampai nasional ya Bapak-Ibu ya biasanya ini juga harus disertakan sertifikat lulus calon tim penilai dari mana ini yang mengeluarkan kandikbud ya lulus dikelas calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari kandikbud ini kemudian siapa pejabat yang berwenang biasa yang mengangkat tim penilai tingkat kabupaten adalah bupati ya Bapak-Ibu biasanya SK-nya dari bupati kalau kadis itu hanya surat tugas saja nah ini bukti fisiknya fotokopi SK-tim penilai yang sudah semuanya harus disahkan oleh korwas ya korwas dengan mkps apa bedanya beda banget ya Bapak ya kalau mkps itu penjenjang kalau korwas itu semua semua jenjang ke pengawasan yang ada di kabupaten itu dikoordinir oleh dikoordinir oleh satu orang pengawas yang disebut dengan korwas kemudian unsur melaksanakan kegiatan pendukung nah ini ya Bapak-Ibu yang korwas itu ada angka kreditnya angka kreditnya besar ya Bapak-Ibu ya tiap tahun empat jadi kalau tidak dapat koin Bapak-Ibu jangan ngomel yang korwas karena angka kreditnya juga empat kemudian jika punya gelar dokter yang tidak eh gelar dokter dari lembaga yang terakreditasi diakui negara ini mendapatkan angka ini gelar dokter kehormatan ya Bapak-Ibu ya gelar dokter kehormatan ini angka kreditnya 15 ini persyaratannya kemudian kemudian jika Bapak-Ibu mendapat gelar keserjanaan kemudian tidak sesuai dengan bidang tugas misalnya bukan MPD S2 nya MM atau apa ya pokoknya tidak sesuai dengan bidang tugas maka untuk S2 dapat angka kredit 10 dan untuk S3 15 itu pun akan dinilai angka kreditnya walaupun kecil harus lengkap dengan surat izin belajar jika jarak tempuh tempat tugas dengan tempat pendidikan lanjutkan berjarak lebih dari 60 km itu pun tidak bisa dinilai ini masih berlaku kalau tidak salah ya Bapak-Ibu ya nah persyaratan-persyaratan ini ini Bapak-Ibu harus melengkapi jadi jika Bapak-Ibu ingin dinilai angka kreditnya maka lengkapilah bukti fisik yang memang harus Bapak-Ibu lengkapi jadi seperti itu Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan terima kasih keperluan Maraton Boros itu mohon maaf dengan segala kekurangannya emang emang enggak ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Maka kemungkinan, Bapak Ibu, kemungkinan penilai itu tidak perlu harus susah-susah seperti sekarang, mencari ke sana kemari. Semua pengawas kan sudah ngeling ke Google sitenya ya, Bu Ros. Nah, Apsi kan memfasilitasi itu. Kemudian, Bapak Ibu, tim penilai hanya tinggal mengambil. Nah, ini saya senang banget, Bapak Ibu, kalau terjadi edupak, maka ini akan meminimalisir oknum-oknum yang bertebaran di Indonesia. Sehingga banyak-banyak teman-teman kita yang tidak pemberkasan tapi bisa naik pangkat. Nah, itu bukan rahasia umum lagi ya, Bu Ros ya. Tak mudah-mudahan dengan edupak melalui Apsi. Nanti si tim penilai karena Prof. Marhaini, Bu Endang gitu ya, itu tinggal mengambil saja, tinggal membuka dari yang sudah ngeling ya. Google sitenya sudah ngeling, kita punya akunnya, tinggal dibuka. Nah, ternyata, oh iya Pak Muhammad Taha itu sudah punya loh PTS. Kemudian sudah punya juga best practice. Ini sudah mencukupi untuk pengembangan profesinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian program, kita tanam. Kita tanam. Kebetulan Bu Ros ahlinya di Porto Polio, kita semua yang kita lakukan itu kita tanam. Suket, surat keterangan. Tidak lagi berkebaran di map ya, tapi kita tanam di Porto Polio. Pokoknya keren banget. Bagi yang sudah ikut kelas Porto Polio, tidak akan menyesal. Jadi, apa yang kita punya, karya-karya kita, berkas-berkas kita, nah nanti kita tanam di e-Porto Polio, sehingga memudahkan Bapak Ibu nanti untuk naik pangkat. Jadi, saya sangat setuju sebetulnya Bu Ros kalau biasanya terjadi edupak. Amin, amin. Ya, semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih Mohon izin Ibu Ros Saya mau nanya sama Ibu Nor Sebenarnya saya itu Masih pengawas muda Tiga adik Sepangkat ke Empat A insya Allah Untuk bulan April besok Jadi yang saya Tanyakan kan kita kan belum Ada cawas kemarin Kemudian kita sudah ngikut Penguatan pengawas Yang 61 jam itu loh Terus Yang penguatan pengawas itu Dimasukkan ke Kependidikan yang STPPL Ini sudah saya susun Saya coba memang sudah Saya susun sendiri Tepat itu Kan ada yang bagian C itu Mengikuti pendidikan STTPP itu Dimasukkan ke situ Atau Yang ke B nya Yang B Yang B Bu Oh masuk Yang B Yang B itu Cuman ada Satu saya sudah pakai Di forman aplikasi Memang yang lainnya Sudah masuk Saya mau masukkan Yang ini Apakah Karena maklum Saya kan baru belajar Tentang IT ini Jadi itu Selalu berdampingan Dengan Bu Julie Karena beliau lah Yang Ayo Ayo Jadi saya Insya Allah Portfolio sudah Pengawas sudah Karya inovatif sudah Ini yang keempat Cuman satu Yang saya kemarin Keteteran Bu Julie lanjut Saya Udah saya stop dulu Saya bilang karya ilmiah Jadi Memang Untuk karya ilmiah Saya juga pengen Tapi tunggu waktu yang tepat Mungkin yang berikutnya ya Jadi masukkan yang ke B Kemudian saya coba Buka di Pengawas itu Saya mau masukkan Sertifikat-sertifikat pendidik kita Yang seperti kita pelatihan Saat ini Tapi waktu itu Belum ketemu Mungkin saya yang Oh iya Di Portfolio Iya Jadi masih ingin Supporter itu ya Jadi saya masih bingung Ya udah Karena formatnya juga sama Dengan yang lama Udah pakai yang lama Karena saya harus masuk Sekarang bahannya Ya 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 di Google Seperti itu Bu, semua. Tinggal satu, Bu. Satu lagi. Terima kasih. Ya. Ya, kita rasu suaranya. Bu Ras, bener. Busuk. Ibu digital, namanya siapa nanti di-rename? Atau dia belum ini? Bapak, Ibu, kalau disuruh pas masuk, disuruh connecting audio, itu di-tes ya Bu, ya. Connecting audio dulu. Ibu digital itu foto atau ibunya, ya? Foto atau, oh ibunya itu gerak, ya? Ibu siapa namanya, Bu? Oh, Ibu digital dulu. Ibu, mohon maaf. Namanya siapa? Oh, nanti di-rename. Dari kemarin kayaknya gitu terus. Oh, gitu ya. Nah, itu Bu digital tangannya ke atas, tuh. Namanya siapa, Bu? Saya, Pak. Ahmad, Ahmad. Pak, ah? Diganti namanya. Iya. Ahmad. Namanya. Iya. Nanti begitu ya, Pak. Kalaupun di HP itu bisa ya, Pak, ya? Ibu digital, mohon maaf. Namanya siapa? Ya, Bapak, Ibu, ke depan kayak Yenina. Tuh, Yenina, rename, tulis nama daerahnya. Kayaknya tuh. Saya kebetulan, Bu Ros, nggak masuk di grup digital 25. Jadi nggak bisa mempotok. Bu Juli, bisa mempotokkan di digital 25. Biar dia nanti menyahut siapa namanya, nanti kita rename-nya. Khawatir tidak bisa, Bu Ros. Iya. Bu, mohon. Dipotok dulu, Bu Juli. Udah, udah. Terima kasih, Bu. Iya. Bu, Bu Ros. Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Ini menurutkan ada solusinya. Yang pertama, ini tentang angka kerit ijasa. Ijasa yang sebelumnya S1, udah melanjutkan lagi kuliah S2, sehingga mendapatkan ijasa S2. Namun, untuk saya kenaikan itu dari 4A ke 4B dulu itu tidak dimuat angka kerit ijasa itu. Padahal angka kerit ijasa itu yang sesuai. S2 dan S1-nya yang sesuai. Kemudian, nanti aja lah, nanti kita lanjutkan nanti kalau ke 4C gitu. Ternyata, dari tahun kemarin sudah keluar lagi S4, 4C, tapi ijasa tidak diakui juga gitu. Ternyata ada informasi, Bapak itu hanya mempunyai izin belajar, bukan surat belajar. Karena jarak dari rumah ke keperluan tinggi, ke kuliahan itu lebih dari 86 km. 65, Bapak. 65 km. Namun kan, kalau sekarang buat surat tugas kan nggak bisa, Bu, ya. Iya. Berarti ijasa itu tidak diakui nilainya, Bu, ya mungkin. Iya. Atau bagaimana solusinya, Bu, kalau ingin diakui gitu, angka keritnya gitu. Itu yang pertama, Bu. Iya. Yang kedua, itu masalah korwas, Bu. Karena di dalam lembar pengesahan, baik program maupun laporan, disahkan atau ya oleh korwas. Kalau dulu kami masih masuk ke kota dan keupaten, korwasnya perjenjang dari PK sampai ke SMK. Karena SMA dan SMK-nya itu dikola oleh provinsi, berarti harus ke provinsi. Nah, berarti korwasnya itu korwas SMA-SMK mungkin, Bu. Namun jadi masalahnya adalah korwas ini kan kalau dari provinsi dinamungi beberapa kota-kupaten. Misalkan Jawa Barat 27 kota-kupaten. Jadi terlalu banyak orang, siswa, pengawas yang harus diketahui oleh korwas provinsi gitu. Nah, untuk mengatasinya bagaimana, Bu, ya, untuk pengesahan ini? Kami di sini sudah berusaha untuk pendelegasian dari korwas provinsi ke korwas kota KCD. Sekarang KCD, Bu, ya, KCD. Dalam ini saya termasuk KCD 12, kota-kupaten dan kota Tasik Malaya. Nah, itu apakah korwas yang dibentuk oleh KCD ini disahkan atau diakui tidak oleh tim penilai. Kalau program maupun laporan disahkan oleh korwas, bukan provinsi, tapi korwas singkat KCD gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, soal berkas. Apakah pengajuan berkas, dulu pernah ada informasi, pengajuan berkas ke simpak lain-lain, ya, itu kan boleh pertahun. Apakah boleh seperti itu pertahun atau mau kenaikan pangkat baru mengajukan berkas gitu, Bu? Ya. Nah, gitu, Bu. Ya, itulah tiga pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Mohon hubungan aku. Assalamualaikum. Ya. Ada suaranya enggak, Bu Ros? Jadi, Pak Dodi, untuk angka kredit ijasa, jika tempat kuliah dan tempat kerja melebihi dari 65 km, maka itu tidak dinilai. Alias lapor, ya, Pak Dodi, ya. Karena itu sudah ketentuan. Tapi jika ada, Bapak-Ibu, yang sampai saat ini ijasahnya belum dinilaikan, dan memenuhi persaratan, ya, Bapak-Ibu, ya, tidak melebihi 65 km, maka walaupun itu misalnya saat kita 4A, sekarang sudah di 4C, itu bisa dinilaikan, Bapak-Ibu. Bisa dinilaikan. Selama memenuhi ketentuan. Ketentuannya itu saja, ya, Pak Dodi, ya. Lebih, tidak boleh lebih dari 65 km. Jadi, itu jawabannya, Pak Dodi, mohon maaf, ya. Karena itu ketentuan, ya, Pak Dodi, ya. Atau menjadi ketentuan kini, Bu? Ke penunjang? Nah, ke penunjang juga itu sama, Pak Dodi. Penunjang juga ketentuannya tidak lebih dari 65 km. Silahkan dibaca, ya, Pak Dodi, ya. Ya. Tapi memang sayang banget, ya, itu, apa, gelarnya itu. Karena gelar, kan, kalau misalnya ini masuk ke ESK atau ke PAK atau ke mana, ya, Pak Dodi, ya. Tapi mudah-mudahan ada perubahan nanti. Ternyata 65 km-nya dihapus, misalnya. Nah, itu, mungkin. Nah, itu. Bu Ros, Bu Ros suka ikut rapat di Camp Digwood, Pak Dodi. Jadi, mudah-mudahan nanti ada berita baru. Semoga, Pak Dodi. Jadi, Pak Dodi, jangan khawatir tak kalah apsi memperjuangkan dan berhasil. Pak Dodi sudah di 4B, nanti tetap bisa dinilaikan, ya, Pak Dodi, ya. Ya. Oke. Kemudian, pertanyaan yang kedua, Korwas, itu bisa di KCD. Yang penting ada penunjukan, Pak Dodi. Ya, jadi, memang tim penilai juga kan tidak menyulitkan seperti hal itu. Dulu kan tidak terpikirkan bahwa SMA-SMK ditarik ke provinsi, sehingga memang menyulitkan saat penanda tanganan. Nah, makanya untuk memudahkan, per KCD sekarang ada Korwasnya, ya, Pak, ya. Itu adalah untuk memudahkan para pengawas di wilayah itu menanda tangankan atau lembar pengesahan yang memang harus ditanda tangani oleh Korwas. Jadi, Korwasnya untuk jenjang SMA dan SMK, ya, Korwasnya? Iya. Ya, pokoknya yang ditujuk oleh KCD saja, Pak. Korwasnya, ya. Itu. Iya. Sekarang, Mas, sudah ada penunjukan, ya, Pak Dodi, ya, per KCD itu ada Korwas, ya. Ada Korwasnya. Gak apa-apa, Pak Dodi. Iya, tegakku. Apsi mah bager pisang, baik hati banget. Itu kan apsi berjuangnya luar biasa, Pak Dodi. Kemudian yang ketiga, kemarin juga sempat diulas, kalau kita mengajukan berkas per tahun, itu kemungkinan hilang, ya, Pak Dodi, ya. Berkas hilang. Makanya disarankan kemarin, lebih baik pada saat pengajuan saja. Nah, misalnya seperti Pak Pius, ya, 7 tahun belum naik, maka cukup 2 tahun terakhir berkasnya. Tapi penghitungan tetap Pak Pius, ya, yang 7 tahun, tapi untuk pemberkasannya cukup yang 2 tahun. Nah, itu Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu ingin dinilai dengan sempurna, maka lakukan apa yang tadi saya sampaikan. Untuk program, buatlah 2. Nanti kita share, ya, Pak Dodi, atau siapapun, karena 143 itu sama, ya, sistematikanya. Kita share bagaimana program kepengawasan tahunan yang benar seperti apa, kemudian program BIMLAT seperti apa. Nah, yang penting kita tahu bahwa kita dalam setiap tahun, awal tahun anggaran, membuat 2 program, yaitu program kepengawasan tahunan dan program bimbingan pelatihan profesional guru di KKGM-GMP atau MGBK, dan atau kepala sekolah di K3S atau di MKKS. Nah, kemudian nanti laporannya seperti yang tadi saya sampaikan, laporan per bundel, laporan per bundel. Jadi, kalau sama Pak Dodi, saat saya belum ikut pengawas berprestasi dan tidak mendalami tentang 143, itu yang namanya laporan saya satu bundelkan, sampai tingginya itu 20 cm. Ternyata itu salah, itu salah. Bahwa korwas itu harus memberikan pengesahan itu per bundel, per satuan. Laporan untuk pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Laporan untuk hasil pemantauan 8 SNP. Nanti kita bisa sharing, Bapak-Ibu. Alhamdulillah saya diajarkan juga oleh Pak Agus Sukoco bahwa apa yang kita miliki, berikan. Karena tidak akan dibawa mati, itu program pengawas laporannya. Berikan. Jadi, Pak Agus Sukoco luar biasa. Teros saya sampai terhenyak begitu. Tak kalah mendengar beliau bilang, apa yang kita punya, berikan. Karena mereka minta itu membutuhkan. Dan itu betul. Jadi, Bapak-Ibu silahkan kita berbagi ilmu semakin kaya. Jadi, nanti silahkan Pak Agus butuh apa. Misalnya, oke kita sharing gitu ya. Jadi, enggak berpelit-pelit ria. Inilah fungsinya Apsi ya. Alhamdulillah. Seperti tadi. Alhamdulillah Pak Nodi tadi ikut enggak. Itu kan Bu Lisa, ya Bu Busti. Kemudian Bu Lili. Ngeser ya. Ngeser tentang KTSP kondisi khusus. Dengan KTSP-nya, Teh Ros. Jadi, selain PPT-nya, perbabnya dibagikan, luar biasa. Kita tinggal memodifikasi. Kita ini dulu. Kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Baru kita sampaikan kepada sekolah binaan. Kan hari ini kita mendapatkan itu. Besok atau lusa kita langsung sampaikan kepada sekolah binaan. Ini loh yang dimaksud dengan kurikulum kondisi khusus. Luar biasa ya Pak Reddy. Mudah-mudahan kita memang menjadi orang-orang yang rela. Apa? Berbagi. Relak. Relak berbagi. Relak berbagi. Surahkan semua. Mau ingin bertanya. Amlin. Beros mau bertanya nih. Empat hari. Ya, baik. Ibu, ya ada dua-tiga pertanyaan ini. Yang pertama, Pengangkatan pengawas untuk kami itu, waktu lalu masih otonomi daerah itu langsung oleh Bupati. Tanpa ada diklat. Tanpa ada bintik. Kemudian, saya menyadari itu lalu saya sekolah dengan di UNES, itu manajemen pendidikan konsentrasi kepengawasan. Apakah butuh bintik lagi untuk pengawas sehingga layak menjadi pengawas? Karena di, karena di kementerian agama ini pun belum dikasih bintik untuk kepengawasan. Kalau mengajukan kenaikan pangkat tanpa sertifikat itu, apakah layak atau tidak hanya berdasarkan SK Bupati dan SK BKN atau apalah untuk itu. Mohon pencerahannya. Nah, lalu yang kedua tadi sudah dijawab tentang tidak adanya panduan karena tidak didiklat untuk penyusunan program tahunan. Karena kami di Kemenak di sini hanya berpedoman pada satu buku yang saya rasa itu juga kurang. Kami lebih fokus ke pengawasan akademik. Sedangkan manajerialnya itu lebih banyak ke teman-teman di pengawas Kemenikbud. Karena itu akan ada kepincangan sedikit, karena kami hanya memantau sebagian dari dalapan standar. Itu kedua. Yang ketiga itu di kantor kami tidak punya kurwas, hanya disebut pokjawas. Pokjawas. Bagaimana kalau semua dokumen kami akan diajukan lalu disahkan oleh kurwas. Apakah kami harus ke Kemenikbud Provinsi untuk mencari kurwasnya atau cukup dari pokjawas kabupaten. Mohon informasi juga tentang SK Apsi. Kalau misalnya kami di Kemenak, itu bersama-sama dengan Apsi Provinsi, karena jenjangnya ini juga kacau jenjang. Kepengawasan kami itu ada dua. Ada di SMP, lalu ada SLTA. Nah, ini satu jabatan yang membingungkan juga sebenarnya. Mohon solusinya Bu Nur dan Bu Ros dan teman-teman. Terima kasih. Oke, Bu Ros. Untuk nomor empat, saya serahkan nanti ke Bu Ros ya tentang Apsi. Saya jawab yang satu, dua, tiga. Untuk yang nomor satu, Pak Pius kan sekarang mau ke 4C ya? Siap, betul Bu. Nah, Kemenak ke 4C itu ke Kemdikbud. Siap. Tetap nanti akan terkendala di yang B, tadi ya, yang poin B yang Bu Yenina itu. Tetap itu harus ada bahwa itu syarat butlak, Bapak Ibu. Syarat butlak untuk naik pangkat adalah adanya diklat. Diklat penguatan. Kalau yang sebelum Maret 2018, itu sebelum Maret 2018, itu ke penguatan. Kalau sudah Maret 2018, itu harus ke Cawas. Cawas sekolah 161. Sama dengan kepala sekolah. Jadi, Pak Pius, karena Pak Pius ada di Kemenak, maka nanti itu bisa dibicarakan. Emang Kemenak ini sampai sekarang belum ada diklat yang namanya penguatan pengawas, penguatan kepala madrasah, kemudian Cawas, kemudian CKS juga belum nampaknya untuk Kemenak. Nanti itu akan, tentu saja akan menghambat kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua, Pak Pius, Apsi juga sudah mengupayakan lewat Pak Agus Sukoco, bahwasannya bernegosiasi dengan Kemenak, bahwasannya pengawas itu harus juga melaksanakan pengawasan manajerial. Dan itu sudah beberapa daerah yang melaksanakan itu, Pak Pius. Jadi, Kemenak setempat sudah melaksanakan pembagian. Jadi, untuk sekolah tidak dimonopoli oleh yang namanya pengawas apa gitu, karena di Kemenak ada dua jenis pengawas ya, pengawas Pak I dengan pengawas madrasah. Nah, itu oleh Apsi sudah dicairkan dan beberapa kota kabupaten sudah mulai memperlakukan bahwa pengawas yang Pak I pun itu memiliki sekolah binaan untuk manajerialnya. Mudah-mudahan nanti menyusul di Kemenak NTT ya, Pak Pius. Karena walau bagaimanapun untuk naik pangkat menuju ke 4C karena Kemdikbud, tetap harus ada penilaian. Nah, makanya kalau Pak Pius hanya mendapatkan tiga sekolah binaan, jenjangnya SMP ya, Pak Pius? Ada SMP, SMA, SMK. Oh, jenjangnya. Oh iya, kalau SMP, SMA, SMK kan tujuh. Nah, jika hanya diberi tiga, tidak apa-apa. Nanti cara menghitung angka kreditnya tadi ya Pak Pius ya, tiga per tujuh dikali angka kredit yang dibutuhkan. Jadi bukan hitung persatuannya, Bu? Iya, hitungnya persatuan nanti. Misalnya seluruh sekolah binaan saya itu kan ada 38. Dia sudah mencukupi. Sekolahnya tetap satu, tetap satu. Larinya ke satu. Angka kreditnya enam. Tidak menjadi, tidak menjadi, apa, tiga. Oh gitu. Tidak, tiga puluh per tujuh. Tetap angka kreditnya enam. Ke satu ya, baliknya ya Pak. Pak KM. Wah hebat banget Pak Pius, tiga puluh. Tiga delapan. Eh, tete ke Cepeng Pak Pius, eh gak ngerti sudah dia. Kepegang gak itu? Ya. Ekornya aja. Iya, ya Allah. Ya terus untuk POK Jawa, seperti itu Pak Pius, karena memang mengikuti saja kebijakan dari Kemenag, bahwa di Kemenag namanya Korwas itu POK Jawa. Kan ada ketuanya. Nah itulah kita menandatangankan. Oh ya. Jadi ke POK Jawa kalau di Dinas Pendidikan namanya Korwas ya. Kemudian untuk pertanyaan keempat, silakan Bu Ros tentang Apsi itu. SK-nya. Karena itu Manuk-nya Apsi, Bu Ros Manuk-nya. Tidak, malah karena bukan pengurus, maka mau minta SK-nya itu dari mana Apsi? Bukan SK. Udah, butuh kartu anggota Pak Pius itu, tinggal ke Bu Ros aja chat. Chat Bu Ros. Siap, siap, siap. Itu aja. Kartu anggota. Sejak 2011, pernah jadi Korwas. Tapi karena studi lanjut, pernah studi lanjut, maka dicabut. Korwasnya dicabut. Ya. Ya, anggota organisasi. Dia butuh. Saya minta kartu anggotanya. aja Bu Ros. Pak Pius itu hanya butuh. Tapi kan ke Apsi juga kan? Pastilah. Gak masalah. Gak masalah. Jampri aja ke Bu Ros, Pak Pius. Nanti saya ceknya. Nanti saya cek. Kalau boleh dianggap jadi pengurus juga begitu. Mudah-mudahan. Saya doakan. Pius jadi pengurus. Amin. Kalau boleh usul Bu Ros, ini karena Apsi. Untuk Bintek Cawas, ada program, ya diklat, ada programnya dari... Ini, ini. LP2KS, ya. Iya. Maksud saya, kalau ada informasinya, saya biar berbayar. Pergi ikut. Atau dibayar. Dibayar. Erah, kan? Oh. Oh, ndak ilikitik. Apa ngerti? Angkepnya Dodi ngobrolnya. Oh, iya. Pak Arbani ketawa aja. Apa itu ilikitik? Ah, Bu Ros, ya, ya, wai. Ya, ya, wai. Aduh. Enam bulan, satu semester. Uh, 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 uh. 2019 Hapsi Belum Ya Allah belum Teros Belum Ya belum Saya sudah punya Agus Kocok Pemenulisikin Ketua Agus Kocok Belumlah Yakin ini Jadinya Nanti saya japeri ibu Siap Mau tanya Mau tanya Pak Ahmad Pak Ahmad Pak Ahmad Mau bertanya Yang dekat baju Apis Tidak Pak Ahmad Pak Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Sebenarnya Apa yang Terjawab Dari pertanyaan Pak Yudi Kemudian mohon maaf Tadi di daerah kami Tadi di daerah kami Kedengaran Bu ya Tengar Oh iya Oke oke Iya kebetulan tadi Pas paparan Ibu Nur Di daerah kami Sinyalnya terganggu Jadi ada beberapa Pemaparan yang saya Tidak dengar dengan jelas Ini Bu yang Saya mau tanyakan Kembali Mohon maafin Ibu Nur Nanti mengulang Tentang Pemberian materi BIMLAT Ini kan 6 kali Nah 6 kali ini Apakah Ada proporsi Berapa kali Di KKG Ini kan sepengawas SD Kemudian berapa kali Di K3S Dari tubuh Itu saja Iya saya kira itu Yang lainnya Tadi sudah terjawab Langsung aja ya Teros Oke Yang penting Pemberian materi BIMLAT Baik itu Di KKG MGMP Atau K3S MKKS Itu 1 tahun 6 kali 1 tahun Tapi porsinya Tetap harus ada Di Ada di guru Ada di kepala sekolah Jangan sampai Ke 6-6 nya Ada di kepala sekolah Jadi walaupun 2-4 Atau 3-3 Atau 4-2 Tidak menjadi masalah Yang penting 6 Jumlahnya Oh ya Itu ya Busun arti Terus ini lagi Bu Terkait yang cepat Pius tadi Ini kan Raporan yang harus Dikirim 2 tahun ya Bu Ya Ya 2 tahun Oh 2 tahun Walaupun misalnya Kita 4 Sudah 4 tahun Misalnya di golongan Yang ini Mau nepangkat Tetap 2 tahun Bu ya Tapi perhitungannya Tetap 4 tahun ya Busun arti Tapi untuk Berkasnya 2 tahun Terakhir 2 tahun terakhir Ini saya juga Ucapkan terima kasih Banyakku Saya sudah banyak ilmu Bergabung di Aksi Walaupun berdua kali Ikut pelatihan kemarin Di Apa Di Karya Innovatif Oh iya Di Sekarang di Ini Di digital Insya Allah nanti Gabung lagi Insya Allah Bu Insya Allah Oke Terima kasih Ya semua ada Di pengawas Oh iya Tinggal buka Ikut Kalau Kalau melek Kan hanya sedikit ya Iya Matanya Kalau perlu Mata empatnya Lopot Jadi Salut sama Bu Juliati Ikut deh Dia jadi Bu Juliati Masih tertati-tati Bu Nur Apa-apa Tertati-tati juga Yang penting Tetap bangun Iya Emang Dikirin Eh Ros Bapak Ibu Bapak Ibu Di 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 pengawasan Itu sudah ada Contoh ya Program Untuk yang Masa COVID Laporan Masa COVID RPA-RPE Masa COVID Jika butuh Jika butuh Nanti yang bukan Masa COVID Akan saya kirim Nanti di grup Jika butuh Yang bukan Masa COVID Kirim aja Bu Nur Kirim aja Bu Bukan yang 2020 Ya Mangga Manting banyak Kan semakin Kayak Iya Bu Yang memang Gak boleh Bu Nur Bu Bu aja Ya 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 ada Bu Terima kasih Bu Atas kesempatannya Ya Terima kasih Bu Ini pertanyaan Sekaligus aja Ada beberapa Pertanyaan Bu Ya biar Tidak bolak-balik Ini yang pertama Bu Kalau Melanjutkan Studi ya Di bawah 50 kilo Tapi Tidak ada Ijin Belajar Karena waktu Sebelum jadi Pengawas Agak sulit Mendapatkan Ijin Belajar Dari atasan Ya Itu Apakah dapat Kreditnya Atau tidak Kemudian Cara Menyiasatinya Supaya Dapat Itu bagaimana Yang kedua Untuk Yang Persentasi Unsur Utama Penunjang Kemudian Unsur Supak Dan Manajerial Itu Ada batasan Enggak Bu Unsur utama Minimal Berapa persen Penunjang Berapa Supak Manajerial Berapa Yang ketiga Ini untuk Daftar Hadir Bu Ya Daftar Hadir Guru Dan Kepsek Pada saat Kita melaksanakan Supak Maupun Manajerial Itu Apakah dari Semua sekolah Harus Dicantumkan Atau cukup Hanya 40 Saja Kalau kita Melaksanakan Pembinaannya Itu Sekaligus Seluruh Sekolah Digabung Di satu Tempat Itu saja Dulu Bu Terima kasih Baik Baik Terima kasih Diingatkan Pak Yudi Tadi saya lupa Jadi Bapak Ibu Prosentase Untuk Pengawas Untuk Nomor Satu Dua Tiga Tadi kan Ada Empat Pak Yudi Untuk Utama Itu Ada ABC Dan Unsur Penunjang Hanya Satu Untuk Yang ABC Seluruhnya Itu 80% Untuk Penunjang 20% Jadi Di Pengawas Belum Ada Perubahan Berbeda Dengan Di Guru Kalau Guru 90% Dan 10% Kita Memang Betul Sangat Diuntungkan Jadi Kalau Tidak Naik Pangkat Kabina-Bina Pak Taumah Irama Terlalu Terlalu Termasuk Saya Terlalu Untuk Yang Studi Pak Yudi Masih Bisa Dinilaikan Siasatinya Apa Buatkan Saja Surat Ijinnya Sekarang Tanggalnya Mundur Ke Yang Masa Lalu Itu Kan Bisa Kita Minta Ke BKD Dengan Alasan Apapun Nah Itu Teman-teman Beberapa Di Cianjur Sudah Melakukan Itu Dan Itu Diberi Oleh BKD Karena Memang Pada Saat Itu Belum Sempat Menguruskan Untuk Perizinan Apalagi Kan Kurang Dari 50 Kilometer Sayang Sali Sementara Yang Pak Dodi 60 Kilometer Lebih Tidak Diakui Nah Pak Yudi Yang Kurang Dari 50 Tinggal Walaupun Misalnya Sekarang Pak Yudi Sudah S3 S2 Belum Dinilaikan Nah Kita Ini Aja Minta Kembali Ke BKD Bahwasanya Pada Tahun Pada Saat Pak Yudi Kuliah Itu Belum Diuruskan Dan Orang BKD Itu Mengerti Kok Karena Itu Salah Satu Persyaratan Untuk Memasukkan Angka Kredit Bagi 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 Kita Supaya Diakui MPD Dan Doktor Itu Pak Doti Kemudian Apanya Hah Iya Oh Kalau S1 Pasti Sudah Karena Otomatis Yang Berarti 100 Betul Berarti Betul Itu MPD 50 Doktor 50 Jika Linger Nah Bapak Ibu Untuk Yang Ketiga Suket Itu Di setiap Laporan Ada loh Bapak Ibu Misalnya Begini Untuk Laporan Pembinaan Dan Atau Pembinaan Guru Dan Atau Kepala Sekolah Itu kan Di sekolah Binaan Ya Pak Yudi Nah Itu Kan Jumlah Jam Kita Itu 37,5 Berarti Minimal Di satu Sekolah Itu Kita Satu Bulan Satu Kali Ya Pak Yudi Nah Seperti Saya Saya punya Delapan Sekolah Binaan Maka Saya Dari tiap Sekolah Itu Nanti Di akhir Tahun Kemarin Ajalah 2019 Maka Saya Punya 12 Surat Keterangan Melakukan Pembinaan Nah Untuk Pembinaannya Kan Hanya Sepuluh Ya Karena Ada Dua Disitu Yang Di bulan Juni Dan Desember Itu Kita Lakukan Untuk Pemantauan Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan Jadi Suket Untuk Pembinaan Itu Cukup Sepuluh Karena Ada Nanti Untuk Pemantauan Bagaimana Kalau Pemantauan Misalnya Saya Lakukan Dalam Satu Tahun Itu Empat Kali Setiap Kali Dua Standar Yang Saya Pantau Nah Itu Berbeda Suketnya Nanti Suketnya Boleh Saya Kirim Nanti Suketnya Satu Untuk Pembinaan Kepada Guru Dan Kepala Sekolah Lalu Ada Pembinaan Untuk Pemantauan Delapan Standar Terus Daptar Hadirnya Juga Persuket Perdaftar Hadir Persuket Perdaftar Hadir Seperti Itu Pemantauan Ada Daptar Hadir Ada Misalnya Setiap Kali Saya Melakukan Pemantauan Delapan SNP Maka Yang Saya Kumpulkan Adalah TPMPS Disitu Ada Tanda Tangan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Jadi TPMPS Itu Yang Menandatangani Saat Saya Melaksanakan Pemantauan Delapan SNP Yang Kemaren Ini Yang 2019 Kalau Yang 2020 Berbeda Lagi Kita Menggunakannya Google Form Kalau Itu Dilaksanakan Secara Dating Beda Luring Diperbolehkan Kemudian Untuk Bimlat Bapak Ibu Suketnya Itu Surat Keterangan Dari Ketua MGMP Kalau Kita Bimlat Di MGMP Yang Menandatanganinya Adalah Ketua MGMP Plus Cap Kemudian Kalau Kita Melaksanakan Bimlat Di MKKS Kalau Misalnya Subrayan Bukan Kabupaten Seperti Saya Lakukan Saya Dapat Jatah Itu Di Dua Subrayan Untuk Bimlat Profesional Kepala Sekolah Maka Saya Lakukan Adalah Tanda Tangan Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Ketua Subrayon Itu Ketua Subrayon Dan Jangan Lupa Ada Daftar Hadir Kepala Sekolah Yang Pada Saat Itu Hadir Mengikuti Kegiatan Kepala Sekolah Siapa Yang Saat Itu Hadir Bukan Kepala Sekolah Binaan Saya Tapi Kepala Sekolah Yang Ada Di Subrayon Itu Mendapatkan Pengetahuan Tentang Kepemimpinan Pembelajaran Kepemimpinan Sekolah Bagaimana Membuat RKT RKS Atau RKS Seperti Itu Jadi Suket Daftar Hadir Suket Daftar Hadir Jangan Lupa Ada Selalu Ada PPT Ya Kalau Kita Menyajikan Dan Bahan Ajar Foto Dokumen Makanya Bapak-bapak Jangan Malu Selfie Aja Tolong Fotokan Ya Saya Lagi Ngajar Emang Dulu Rasa Tabu Ya Pak Pius Pak Dodi Menih Kabina-binat Di foto Si ibu Menih Cendil Di foto Bukan Ini Bukti Bahwa Saya Melaksanakan Jadi Memang Sekarang Tuntutannya Begitu Ya Oke Ya Benar Maaf ya Mau setengah Lima Atau Atau Cukaplah Ya Bu Ros Bapak-Ibu Sekali lagi Mohon maaf Tidak bermaksud Menggurui Ini kita sharing Tidak ada maksud Menggurui Kebetulan Saya ditugasi oleh Pak Agus Sukoco Yang awalnya Hari ini adalah Butita yang Harusnya menyampaikan Materi Sekali lagi Mohon maaf Jika ada Kata yang Tidak berkenan Jika ada Kalimat Yang seperti Menggurui Mohon maaf Lahir batin Tidak ada Maksud Seperti itu Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Untuk hari ini Terima kasih Atas segala Perhatiannya Bilahi taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.